HSSB Season 10, Konfrontasi Langsung The Shadow Shrinking Patch adalah harta yang unik, bukan di antara jajaran artefak atau artefak roh. Bahannya sangat sulit didapat dan produksinya juga tidak mudah. Oleh karena itu, sangat jarang terlihat di delapan dunia ekstremitas. Mengambil rumah seribuli di sekitarnya dari dalam kantong, artinya mirip dengan dunia tanpa batas yang terkandung dalam biji sesawi. Kantong penyusutan bayangan berisi ruang bentukan sendiri yang besar di dalamnya, mampu menampung banyak hal, juga memungkinkan makhluk hidup untuk sementara tinggal di dalamnya. Karena kultifasi sitai tinggi dan indranya sangat tajam, sementara Yansu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya darinya, dia masih ketahuan. Saat bawahan ini bergegas ke sini, dia kebetulan menemukan seorang murid dari klan kita yang menghilang sebelumnya Ye Jing. Ekspresi Yansu seperti biasa saat dia berkata terus terang, saat itu, dia sudah pingsan. Dengan demikian, bawahan ini menyelamatkannya. Karena saya terburu-buru untuk datang ke sini dan membantu, saya tidak berani membuang waktu, oleh karena itu untuk sementara menempatkannya di dalam Shadow Shrinking Patch. Saat dia berkata demikian, Yansu mengeluarkan kantong kecil. Kantong ini berwarna hitam, tali emas diikatkan di bukaannya, bagian luarnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keunikannya. Tapi saat Yansu melepaskan ikatan tali emas dan kantongnya terbuka, aliran kiemas langsung menyembur keluar dari dalam. Ditemani oleh aliran kiemas, sesosok muncul di depan mata Yan Zauge dan yang lainnya. Yan Zauge mulai tertawa tanpa suara. Saat ini masih pingsan, terlihat di punggung tangan orang itu di luar lengan bajunya serta wajah dan lehernya, adalah pola seperti api. Siapa kalau bukan Ye Jing? Tatapan si Tai tertuju pada Ye Jing. Sementara tatapannya hanya menyapu yang terakhir sekali, Ye Jing langsung terbangun perlahan. Ye Jing yang baru saja bangun awalnya memiliki ekspresi buram di wajahnya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kemampuan mentalnya saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Ketika dia melihat Yan Zauge, matanya langsung memerah seperti darah seolah-olah ada api yang berkobar di dalam. Suara, ledakan, bergemas saat dia akan melompat dari tanah. Si Tai sedikit mengernyitkan alisnya. Tanpa gerakannya yang terlihat, Ye Jing langsung membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menegakkan lehernya, menatap dengan marah ke Yan Zauge. Namaku Si Tai. Sebagai murid klan kami, Anda harus tahu siapa saya. Si Tai berkata dengan tenang, saya adalah kursi pertama dari balai disiplin klan kita, yang bertanggung jawab atas hukum serta hukuman di klan kita. Petik 2. Jika Anda yakin bahwa Anda telah menderita ketidakadilan, Anda dapat meletakkan semuanya di atas meja di hadapan saya sekarang. Jika logika terletak pada Anda, saya tidak akan membiarkan Anda dianiaya. Petik 2. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Ye Jing memelototi Si Tai, berseru dengan keras. Orang-orang dari Broadcrete Mountain, semuanya bersekongkol dengan ayah dan anak Yan. Ayahnya adalah penatua kursi pertama seperti Anda, bagaimana bisa kamu tidak menunjukkan favoritisme terhadapnya dan malah menegakkan keadilan bagiku, menyinggung ayahnya dalam prosesnya. Petik 2. Tetap diam di sampingnya, saat Yan Su melihat reaksi Ye Jing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, jika ini bukan penatuasi, hanya sikapmu yang akan membuat mereka tersinggung. Seperti yang diharapkan Yan Su, Si Tai sama sekali tidak mengindahkan sikap Ye Jing. Dengan nada yang nampaknya tidak ada gejolak apapun, dia berkata, saya tidak akan menyinggung magang junior saudara Yan untuk Anda atau untuk orang lain, tetapi demi menegakkan keadilan bagi klan kita, demi menegakkan keadilan di hati laki-laki, saya tidak keberatan menyinggung siapapun. Petik 2. Iya, saya melihat Zhao Ge tumbuh dewasa, tetapi justru karena itu terlebih lagi, saya tidak akan bisa mentolerir dia menyimpang dari jalan. Tapi jika diputuskan bahwa dia telah dituduh dan dijebak secara tidak benar, orang itu akan diperlakukan seolah-olah dia telah melakukan kejahatan yang sama. Si Tai berkata dengan tenang, aku, hanya melihat kebenaran dari suatu masalah. Saat dia berdiri di sana dengan tenang, auranya seberat pegunungan, sedalam laut, saat Ye Jing diintimidasi kembali ke dalam kehaningan. Sementara kata-kata itu diucapkan dengan damai, masing-masing sepertinya memiliki berat seribu kilogram, memukul hati semua orang yang hadir. Ye Jing menarik napas dalam-dalam, menatap Yan Zhao Ge dengan marah, tahun itu, ketika aku masih belum masuk klan, dia datang ke Tang Timur dan mencuri kekasihku yang tumbuh bersama sejak kecil. Setelah itu, ketika saya memasuki Broad Creek Mountain, dia memandang saya sebagai duri dalam dagingnya. Sebelumnya di Sealing Dragon Abyss, dia ingin membunuhku, namun tidak ingin meninggalkan jejak kesalahannya. Karena itu dia menyusun skema licik, ingin memanfaatkan orang lain untuk membunuhku, memotong rumput langsung dari akarnya. Petik 2 Gagal dalam skema pertamanya, dia menemukan skema lain, melemparkan tungku kristal internal ke Abyss Sealing Dragon dalam upaya untuk memastikan kematianku. Saya beruntung, dan berhasil bertahan. Tapi di kolam es naga es, dia mencoba membunuhku lagi. Petik 2 Menyakiti saya berkali-kali, tidak mungkin bagi kita untuk hidup bersama di bawah langit yang sama ini. Petik 2 Yan Zhaogie berdiri dengan tenang di samping, tidak ada kebahagiaan atau kemarahan dalam tatapannya yang saat ini tertuju pada Ye Jing. Si Tai melihat ke atas, Zhaogie, apa yang ingin kamu katakan? Yan Zhaogie berkata dengan tenang, tahun itu, adik magang junior Lin sendirilah yang membuat pilihan. Aku tidak memutuskan keduanya atas kemauanku sendiri. Petik 2 Waktu itu dengan jiwa tulang naga glasial, itu karena dia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan rekan murid kami yang masih muda, saudara magang Lan, yang terluka parah, saya memberinya pelajaran, itu memang disengaja di pihak saya. Petik 2 Seperti sebelumnya di Siling Dragon Abyss, aku menyerahkan laporan rincin kepada klan aku yakin kamu, paman magang tertua, seharusnya melihatnya juga. Si Tai menganggup, saat Yan Zhaogie melanjutkan, orang yang ingin dibunuh oleh guru bendera roh merah adalah aku, saya tidak punya cara untuk memprediksi atau memanipulasi tindakannya. Petik 2 Bahkan jika aku telah mengetahuinya sebelumnya, master bendera roh merah telah bergantung pada benih api sejati Lian untuk menentukan posisi kita di Siling Dragon Abyss, dengan ini mengatur jebakannya, Yan Zhaogie melihat ke arah Ye Jing, Anda menyambar benih api sejati Lian, bukanlah sesuatu yang dapat saya prediksi atau manipulasi. Petik 2 Bahwa kamu tertarik dengan tujuanku, benili Yan True Fire, aku sama sekali tidak menyadarinya bagaimana kemudian aku bisa bersekongkol melawanmu. Saat Ye Jing menatap Yan Zhaogie, napasnya semakin berat dan semakin berat dalam hitungan detik, Yan Zhaogie menggelengkan kepalanya, tentu saja, saya tidak menyangkal bahwa jika insiden dengan guru bendera roh merah tua tidak terjadi, saya akan mengajar pelajaran untuk membuatmu berperilaku lebih bijaksana setelahnya. Petik 2 Namun, pada saat itu, tidak ada alasan bagiku untuk membunuhmu sama sekali, kau tidak layak. Ye Jing sejenak menghentikan napasnya, api amarah dalam tatapannya langsung berkobar lebih kuat dari sebelumnya. Yan Zhaogie dengan tenang bertemu dengan tatapannya, tatapannya sendiri berangsur-angsur menjadi sedingin es, adapun ketika kamu jatuh ke siling dragon abis setelah itu, itu sederhana. Kami berdua bisa melakukan upacara perenungan jiwa darah. Petik 2 Memutar ulang adegan yang terjadi saat itu, dengan paman magang tertua sebagai juri. Aku tidak keberatan sama sekali apa kamu berani. Kata-kata itu segera keluar dari mulut Ye Jing, lakukanlah. Yan Zhaogie mengangkat bahu, berbalik dan membungkuk ke arah si Tai, tolong, paman magang tertua. Si Tai tidak mengatakan apa-apa, langsung menjentikan dengan jarinya saat seberkas cahaya terbang ke cakrawala, membentuk pilar cahaya di langit, benar-benar menyelimuti Yan Zhaogie dan Ye Jing di dalamnya. Yan Zhaogie menusuk jarinya sendiri baik dengan cepat maupun lambat. Sedikit darah segar menetes, membentuk garis darah yang terbang ke langit. Dipimpin oleh garis darah itu, Yan Zhaogie samar-samar merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan naik ke alam yang lebih tinggi. Di sisi lain, di bawah bimbingan si Tai, Ye Jing melakukan hal yang sama. Si Tai berkata, secara diam-diam pikirkan kembali saat itu di dalam hatimu, tidak berfokus pada apa yang kamu lihat, melainkan mengkalibrasi untuk kembali ke adegan waktu itu. Upacara ini secara alami akan menyingkirkan kebohongan yang disebabkan oleh pengaruh emosi pribadi Anda, serta memunculkan kembali kebenaran yang sengaja Anda abaikan. Saat berikutnya, di langit di atas kepala mereka, cermin cahaya perlahan turun. Di dalam cermin cahaya, gambar diputar secara impresif yang secara akurat menampilkan peristiwa masa lalu di siling Dragon Abyss sekali lagi. Ekspresi Yan Zhaogie tidak berubah. Yan Su menggelengkan kepalanya sedikit. Mata Ye Jing menjadi lebih merah. Si Tai terfokus pada aura menakutkan yang melonjak dari cincin merah gelap yang dikenakan oleh Ye Jing serta sosok api ilusi raksasa di belakangnya saat dia sesaat jatuh ke dalam sedikit kesurupan. Setelah beberapa saat, Ye Jing mendapatkan kembali akalnya, melolong dengan marah, penipuan, tipu daya, tipu daya. Seperti yang kuduga, kau memang orang yang sama dengan Lan Wenyan, Lin Yu Sao dan yang lainnya, bersandar ke arah dan melindungi anjing ini Yan Zhaogie. Petik 2. Itu pasti bahwa dia dengan sengaja melemparkan tungku kristal internal itu untuk memasukkanku. Ekspresi Si Tai berangsur-angsur berubah menjadi tegang karena dengan sapuan pandangannya, Ye Jing ditekan ke titik di mana dia benar-benar tidak bisa bergerak. Upacara perenungan jiwa darah memang bisa dipalsukan, kata Si Tai pelan, tapi hanya ada satu cara yang bisa dilakukan, dan itu adalah ketika kedua belah pihak telah berkolusi untuk melakukan ini sebelumnya. Ye Jing, apakah kamu berkolusi dengan Zhaogie untuk mereproduksi adegan palsu? Mendengar kata-katanya, Ye Jing dibiarkan menatap dengan mata terbelalak. Lidah tidak bisa berkata-kata saat dia menghembuskan napas berat. Cahaya berapi-api di matanya semakin kuat dan kuat. Semua jejak akal dan kejelasan telah lenyap dari dalam. Pola seperti api di tubuhnya tumbuh semakin menyilaukan saat mereka terlihat seolah-olah akan meledak menjadi nyala api yang nyata. Melihatnya dengan tenang, Yan Zhaogie tiba-tiba bertanya, Ye Jing, bagaimana adik magang junior Lin meninggal? HSSB 92, Sekarang, apa yang ingin Anda katakan untuk diri Anda sendiri? Yan Zhaogie memandang Ye Jing yang tampak ingin melahap semua orang yang dilihatnya. Setelah mendengar pertanyaannya, emosi yang rumit sekarang muncul di mata Ye Jing yang awalnya hampir kehilangan semua akal sehat. Kemarahan, penyesalan, keengganan, kerinduan, kebencian, jijik semua ini melintas. Tapi semua emosi ini dengan cepat ditelan dan ditelan oleh api amarahnya. Ye Jing menggertakan giginya, menatap Yan Zhaogie tanpa menjawab pertanyaannya, hanya mengulangi tanpa henti, karena kamu. Karena kamu, itu semua karena kamu. Melihat ini dari samping, ekspresi Yan Su tidak berubah, tapi kekecewaan yang sulit disembunyikan bisa dilihat dari kedalaman tatapannya, lumpur busuk tidak bisa diangkat ke atas dinding. Setelah berhasil mencari Ye Jing sebelumnya, dia belum mengungkapkan identitasnya sendiri, hanya memberitahu Ye Jing bahwa dia dapat membantunya membalas dendam. Yang dia butuhkan hanyalah Ye Jing untuk berkoordinasi dengannya. Penatu Agos Hachet Han Seng juga telah dipimpin oleh Ye Jing. Bahwa Han Seng akan pindah ke Yan Su adalah kejutan yang tak terduga. Yan Zhaogie sekarat di tangan Han Seng dan Han Seng dibunuh oleh ahli Broadcrete Mountain setelah itu sebagai pembalasan baginya, itu memang skenario kasus terbaik. Jika dia secara pribadi harus bergerak untuk memusnahkan Yan Zhaogie, Ye Jing juga akan berguna. Tapi dari kelihatannya sekarang, Ye Jing sama sekali tidak berguna di semua bidang. Dia pasti telah mengajarinya untuk menyalahkan atas kematian Lin Yu Sao ke Yan Zhaogie. Tapi Ye Jing yang memiliki api amarah yang menyerbu otaknya sepertinya tidak berpikir itu ide yang bagus sama sekali. Saat dia melihatnya, mengapa dia harus menjebak Yan Zhaogie? Semua yang telah terjadi sampai sekarang semuanya disebabkan oleh Yan Zhaogie. Melihat Ye Jing, Yan Su dengan kuat menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Orang yang kehilangan rasionalitasnya memang mudah dimanipulasi, tetapi orang seperti itu juga mudah kehilangan kendali atas emosi mereka, sehingga terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Penatua utama Tang Timur, sekarang sangat merasakan frustrasi karena memiliki rekan satu tim babi. Melihat bagaimana Ye Jing, Si Tai juga menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dipengaruhi oleh teknik yang dia gunakan untuk membentuk kembali tubuh kedagingannya, emosi Ye Jing menjadi sangat tidak stabil, temperamental dan cepat marah, tidak mampu untuk menjaga pikiran yang tenang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi hari itu di Siling Dragon Abyss. Mungkin tidak, lebih mungkin adalah fakta bahwa dia tidak mau mempercayainya. Pada akhirnya, dia tidak mau menerima kenyataan, merasa bahwa dia seharusnya tidak bertemu dengan malapetaka seperti itu tanpa alasan atau alasan, dan terutama tidak di depan Yan Zhaogie. Setelah bertemu dengan bencana seperti itu, pasti ada seseorang yang melakukannya, dan selain Yan Zhaogie yang awalnya dia permusuhan dengannya, calon apa lagi yang lebih mungkin ada di sana. Dari sudut pandang tertentu, sebenarnya hanya dia yang marah, dan ingin mencari pelampiasan untuk melampiaskan amarahnya. Setelah itu, dia mulai merasa bahwa sebagai korban, dia pasti tidak bisa menundukkan kepalanya di hadapan pelaku, dan harus mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri, membayar kembali apa yang telah dideritanya. Hanya saja dengan proses self-hypnosis yang terus-menerus ini, emosi Ye Jing menjadi semakin tidak stabil. Semakin temperamental, niat kekerasan di hatinya semakin meroket. Dari pertama kali menganggap dirinya sebagai korban, hingga mengumpulkan amarahnya secara bertahap sampai pada titik di mana hal itu membahayakan orang-orang di sekitarnya, karena ia menjadi semakin tidak terkendali dan tanpa rasa takut. Si Tai adalah orang yang jarang merasa menyesal, tetapi sekarang dia benar-benar mulai sedikit bertanya, Ye Jing di depan matanya, apakah dia benar-benar orang yang sebelumnya dia pandangi dan pertimbangkan untuk menjadi murid setelah pengamatan. Semua reaksi Ye Jing setelah mendengar pertanyaan Yan Zhao Ge telah jatuh ke matanya, dan dia secara alami mengerti bahwa apa yang disebut Ye Jing, karena kamu, berasal dari kemarahan dan kebencian, daripada menunjuk Yan Zhao Ge sebagai pembunuh sejati. Menatap Yan Zhao Ge, Ye Jing mendesis, jika dia tidak disihir olehmu, bagaimana mungkin Yu Shao tidak mau pergi denganku. Yan Zhao Ge datang di hadapannya, menatapnya, tidak mau pergi bersamamu, jadi kamu bertekad untuk tidak membiarkan dia pergi denganku juga. Petik 2 Ye Jing mendengus, matanya memerah karena alasan dan kejelasan sekali lagi benar-benar lenyap dari dalamnya, siapapun yang berdiri di sisimu, adalah musuhku. Melihatnya, nada suara Yan Zhao Ge tenang namun memancarkan dingin yang menusuk tulang, bagus sekali, besiaplah untuk membayar dengan nyawamu untuk magang adik perempuan Lin. Petik 2 Ye Jing berteriak dengan marah, kamu tidak diperbolehkan menyebut dia, jika bukan karena anda tahun itu, semua ini tidak akan terjadi. Petik 2 Yan Zhao Ge tidak memedulikannya lagi, malah melihat ke arah Yan Su, Ye Jing, tidak tahu tusita palem. Meskipun apa yang dia tanam saat ini sangat aneh, kekuatan api yang dikandungnya sangat berbeda dengan tusita palem. Penatua Yan, orang yang pertama kali menemukan mayat kakak magang-magang Lin adalah kamu. Saya ingin bertanya kepada anda, luka pada magang junior tubuh saudari Lin yang ditinggalkan oleh tusita palem siapa yang menyebabkannya. Petik 2 Tatapan si tai juga mengarah pada Yan Su. Dengan tatapan Yan Zhao Ge dan si tai padanya, Yan Su terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kelopak matanya, tatapannya tenang, itu orang tua ini. Dia berkata perlahan, dengan persaingan antara Penatua Yan dan Penatua Fang yang semakin ketat dari hari ke hari, orang tua ini untuk sesaat disihir oleh iblis, berniat untuk memukul Penatua Yan melalui Yan Zhao Ge. Jika Yan Zhao Ge dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut, apalagi fakta bahwa dia akan kehilangan muka, Penatua Yan juga akan mendapatkan reputasi sebagai ayah yang tidak kompeten. Dan orang seperti itu bagaimana dia bisa menggantikan posisi kepala klan. Yan Su dengan tenang berbisik, jadi, kepala klan tua, Anda, tetuasi, serta ahli penting lainnya dari klan kami, kesan Anda tentang ayah dan anak yang semuanya akan turun drastis sebagai hasilnya. Jalan elder Fang menuju kekuasaan akan menjadi jauh lebih mulus. Sebagai imbalan untuk itu di masa depan, orang tua ini juga akan menerima banyak keuntungan. Ini didorong oleh keserakahan, dosa pertamaku. Selain itu, sebagai junior belaka, Yan Zouge melawan lelaki tua ini berkali-kali, menyebabkan lelaki tua ini memegangi perut yang penuh kebencian, merasa tidak nyaman jika aku tidak bisa melampiaskannya. Oleh karena itu, saya sengaja ingin mempersulit dia, untuk memberinya pelajaran. Petik 2. Ini dipicu oleh amarah dosa kedua saya. Nada suara Yan Su tenang dan tanpa fluktuasi, saat menjadi kepala sekolah, orang tua ini telah melakukan begitu banyak dosa besar. Saya bersedia untuk memundurkan diri dari jabatan saya dan pergi ke balai disiplin untuk menerima hukuman saya. Petik 2. Apapun hukuman yang diberikan klan kepadaku, lelaki tua ini juga tidak akan keberatan. Dengan Broadcrete Mountain kami saat ini sedang bertarung dengan klan Sun Suci, wajah lelaki tua ini juga tidak cukup tebal untuk terus bertahan di Tang Timur. Saya memohon untuk pergi ke garis depan di mana wilayah surga selatan dan domain api sedang bertempur, untuk bertarung habis-habisan dengan musuh kita. Petik 2. Jika kehidupan lama ini dibuang di sana, itu bisa dianggap telah menebus dosa-dosa kali ini. Saya berharap penatuasi mengizinkan saya melakukan ini. Petik 2. Si Tai menatapnya diam-diam, tidak setuju atau menolak, tidak memucapkan sepatah katapun. Melihat Yan Su, Yan Zauge bertanya, Penatuayan, apakah hanya itu? Yan Su berkata dengan lembut, mengakui kesalahan saya di depan junior sepertimu, kulit di wajah tua lelaki tua ini telah terkelupas seluruhnya. Apalagi yang harus disembunyikan. Petik 2. Yan Zauge terkeke, meskipun tatapannya sedikit dingin, keahlian Penatuayan dalam meraih yang besar dan melepaskan yang kecil adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya pelajari. Namun, saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana gerakan diri saya bersama dengan Penatuasu dan yang lainnya bisa dipahami oleh klan Matahari Suci. Ekspresi Yan Su tidak berubah, orang tua ini juga sangat ingin tahu tentang itu. Dia memandang Yan Zauge, apakah Anda mengisyaratkan bahwa orang tua ini sengaja membocorkan informasi kepada klan Sun Suci, mencoba membunuh dengan pisau pinjaman dan menghukum mati Anda? Orang tua ini mengakui bahwa dalam masalah Anda, saya memang menunjukkan sedikit kesabaran. Namun, itu masih belum sampai pada tingkat menginginkan nyawa Anda. Lelaki tua ini tidak punya alasan untuk berharap Anda mati. Petik 2. Adapun lelaki tua yang muncul di sini, saya sudah mengatakan bahwa itu karena saya bergegas untuk membantu. Yan Su memandang Yan Zauge, Anda mengatakan bahwa orang tua ini ingin mengambil nyawamu, itu sebenarnya adalah, jika Anda ingin mengutuk seseorang, selalu ada tuntutan yang bisa didapat. Petik 2. Yan Zauge mencibir, yang benar adalah, bukti tidak terbantahkan, itu tidak dapat disangkal. Petik 1.2. Melihat Yan Su, si Tai perlahan menggelengkan kepalanya, Elder Yan, melihatku muncul di sini, apakah kamu masih berpegang pada harapan? Ekspresi Yan Su tidak berubah, tapi hatinya tenggelam. Si Tai juga tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, hanya membawa mereka semua menembus awan saat dia terbang. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah rumah bangsawan. Melihat Manor ini, wajah Yan Su langsung meredup sedikit. Di luar Manor, berdiri seorang lelaki tua yang sehat dan sehat. Justru Elder Disiplin dari wilayah surga timur yang telah mengunjungi Tang Timur untuk Yan Zauge setengah tahun yang lalu. Penatua Disiplin membungkuk ke arah Si Tai, kursi pertama. Ketika kami tiba di sini, mereka sedang dalam proses membungkam mulut. Dua orang tidak bisa diselamatkan. Petik 2. Namun, yang lainnya semuanya sudah berada di bawah kendali kita. Setelah interogasi utama kami, itu sudah cukup untuk mendakwa Yan Su berkolusi dengan klan Matahari Suci dan mengungkap pergerakan murid klan kami. Petik 2. Si Tai mendarat, menoleh untuk melihat Yan Su, sekarang, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? HSSB 93, buang air kotor ya bisa. Yan Su secara alami tidak bisa menghubungi klan Matahari Suci sendiri. Jika tidak, dia akan membuat klan Matahari Suci menguasai dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia bisa bertahan di Broadcrete Mountain di masa depan? Tetap saja, menjadi martial grandmaster itu sendiri sudah merupakan pengaruh terbesar Yan Su. Setelah menjadi penatua kepala sekolah, dia juga memahami cukup banyak informasi. Tapi kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain, Yan Su pasti tidak akan berpikir untuk menghianati klannya sendiri dan mencari suaka di klan Matahari Suci. Fondasi yang telah dia bangun akan benar-benar hilang, dan semua sumber daya serta koneksinya harus dibangun dari awal sekali lagi. Tiba di klan Sun Suci sebagai seseorang yang telah masuk dari luar, bahkan jika pihak lain, yang memprioritaskan bakat yang baik, memperlakukannya dengan baik, tidak akan ada harapan baginya untuk benar-benar memasuki lingkaran inti mereka. Jadi, dalam mengirimkan informasi ke klan Matahari Suci, Yan Su telah melalui beberapa langkah untuk mencegah identitasnya ditemukan. Bahkan klan Matahari Suci yang telah menerima informasinya akan kesulitan untuk melacaknya kembali padanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus secara langsung melawan tetua dari klan Matahari Suci yang telah ditangkap oleh Si Tai, Yan Su masih tidak akan khawatir sedikitpun. Padahal, pada akhirnya, semua ini masih harus dilakukan melalui bawahan paling terpercaya Yan Su. Manor ini adalah properti rahasia milik Yan Su tetapi pada akhirnya masih belum berhasil mengelak dari Si Tai. Menghadapi langit, Yan Su menghela nafas panjang. Karena Si Tai tiba-tiba muncul di Tang Timur, dia sudah merasa akan sulit baginya untuk pergi kali ini. Tetap saja, dia tetap berharap, tidak mau menepis kemungkinan kecil itu untuk lolos relatif tanpa cedera. Selama dia tidak dibunuh oleh Si Tai di tempat atau dipenjara di Heaven Sealing Gorge, masih ada harapan baginya. Kejahatan berkolusi dengan klan Sun Su Chi dan mencoba membunuh dengan pisau pinjaman dibiarkan tidak terbukti, dan kejahatan hanya menanamkan bukti dan membingkai Yan Zauge karena konflik faksi adalah sesuatu yang dia masih bisa bertahan dari hukuman. Meskipun dia pasti akan dicopot dari jabatannya sebagai penatua kepala sekolah, dia kemungkinan besar akan diberi kesempatan untuk menebus dosa-dosanya di medan perang. Saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah tidak memiliki harapan untuk bangkit sekali lagi di Broadcrete Mountain. Paling-paling, dia benar-benar harus mengkhianati Broadcrete Mountain untuk klan Matahari Su Chi. Tapi sekarang, bahkan harapan itu telah padam. Yan Su memandang Yan Zauge, tatapannya dalam dan jauh. Pada saat ini, tidak mungkin dia tidak bisa mengerti bahwa penampilan tak terduga Si Tai jelas merupakan pekerjaan Yan Zauge. Sementara dia terpaku pada Yan Zauge, Yan Zauge juga terpaku padanya. Dia secara khusus telah menggali lubang besar dan menunggu dia untuk melompat ke dalamnya sendiri, jatuh ke titik kutukan abadi. Si Tai memandang Yan Su. Aku juga tidak mengerti mengapa kamu ingin Yan Zauge mati, dan mengapa kamu menyeret sucuan dan yang lainnya serta orang-orang dari Tang Timur ke dalam kekacauan ini juga. Apakah pandangan jauh ke depan Anda sangat kurang dan penglihatan Anda rabun jauh sejauh ini? Atau adakah rahasia lain di balik ini? Petik 2 Sekarang, mengapa kamu tidak memberitahu kami alasannya? Pada saat ini, sebenarnya tidak ada gunanya bagi Anda untuk mencoba menyembunyikan apapun. Di bawah tatapan Si Tai, Yan Su terdiam sesaat, hanya bisa merasakan kekeringan di tenggorokannya. Melihat Yan Su, Yan Zauge tiba-tiba tertawa. Sebelumnya, saya masih tidak dapat memahami mengapa penatua Yan ingin saya mati. Tapi setelah bertemu langsung dengan Ye Jing kali ini, aku pikir aku sedikit memahaminya sekarang. Yan Su tercengang. Dia hanya menggunakan Ye Jing sebagai pisau. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan motif pribadinya. Pada saat ini, mendengar Yan Zauge mengatakan ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ye Jing juga dibawa oleh Si Tai. Selama periode waktu ini, dia telah ditekan oleh Si Tai, tidak bisa bergerak atau mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa menatap dengan penuh kebencian dan kesal pada mereka di Broadcrete Mountain. Pada saat ini, dia masih merasa sangat terkejut mendengar bahwa dia ada hubungannya dengan Yan Su. Meskipun dia tidak berpikiran jernih, tatapannya tanpa sadar jatuh pada Yan Su. Si Tai juga terkejut. Si Tai secara alami memendam keraguan tentang kesaksian Yan Su yang secara tidak sengaja datang oleh Ye Jing yang tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Namun dia tidak percaya bahwa Yan Su menginginkan nyawa Yan Zauge hanya untuk membantu Ye Jing melampiaskan amarahnya dan membalas dendam. Perhatian Semua Orang Tertuju Pada Yan Zauge Meskipun perhatian mereka semua tertuju padanya, Yan Zauge sama sekali tidak bingung. Dari upacara perenungan jiwa darah tadi, semua orang melihat semua yang terjadi sebelumnya di Siling Dragon Abyss. Terlepas dari alasannya, tubuh daging Ye Jing hancur, benar-benar hancur di dalam jurang. Namun, tubuhnya telah ditempa kembali. Teknik seperti itu jelas tidak biasa. Petik 2 Semua Orang Mengangguk Secara Bersamaan Seluruh tubuh hancur total sampai hanya jiwa yang tersisa, namun masih bisa berhasil di tempat. Teknik seperti itu memang aneh dan tak terduga. Datang sebelum Ye Jing, Yan Zauge menatapnya. Semua ini berasal dari cincinnya, dari sosok aneh yang tiba-tiba meletus dari dalamnya. Di Siling Dragon Abyss, aku sudah merasa aneh, namun tidak bisa memastikannya. Jadi, saya tidak terus memikirkannya lebih jauh. Petik 2 Tapi sekarang, menghadapi Ye Jing yang memperoleh kehidupan baru, kecurigaan di dalam hatiku semakin kuat. Yan Zauge memutar kepalanya untuk melihat si tai. Paman magang tertua, Anda secara pribadi telah bertemu dengan ahli iblis api sebelumnya. Apakah Anda merasa tidak asing? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang terkejut. Seluruh tubuh Yan Su bergetar hebat saat dia berteriak, sementara teknik Ye Jing membantunya membentuk kembali tubuh api, itu berbeda dari tubuh iblis api. Sementara tatapan si tai sedikit goyah, dia juga mengangguk. Ada kesamaan, tapi tidak sepenuhnya sama. Semua orang mengangguk. Jika tubuh Ye Jing benar-benar sama dengan yang dimiliki iblis api, mereka tidak akan begitu tenang dan tenang sebelumnya. Yan Zauge berkata, The Flame Devils yang umumnya dikenal semua orang memang berbeda. Namun, Paman magang tertua, Anda harus tahu dugaan delapan ekstremitas dunia kami saat ini tentang asal mula dunia iblis api. Petik 2 Tatapan si tai bergerak, perubahan besar muncul untuk pertama kalinya dalam ekspresinya yang biasanya tenggelam sekuat granit. Kaisar iblis api Yan Zauge mengangguk. Betul sekali. Kaisar iblis api, juga dikenal sebagai kaisar api surgawi, adalah seorang ahli legenda yang ketenarannya mengguncang dunia sebelum saat bencana besar, meskipun tidak ada kabar tentang dia yang terdengar setelah kejadian itu. Petik 2 Delapan ekstremitas dunia kita saat ini, dugaan paling utama tentang asal mula dunia iblis api adalah bahwa hal itu disebabkan oleh warisan kaisar iblis api. Sama seperti bagaimana delapan dunia ekstremitas kita sendiri dibentuk dengan menggali sisa-sisa peninggalan para ahli sebelum bencana besar sebagai dasar, kemudian berkembang tanpa henti dari sana. Yan Zauge berkata dengan santai, seni bela diri dari Broadcrete Mountain kami saat ini, dan juga tempat suci lainnya seperti klan Matahari Suci dan kota Laut Giok, yang berlaku juga semua kekuatan lainnya, sangat berbeda dari sebelum bencana besar, setelah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun. Petik 2 Bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan iblis api yang diperoleh melalui warisan mereka pasti juga telah menyimpang dari warisan garis keturunan langsung kaisar iblis api. Berdiri di samping, penatua disiplin dari wilayah surga timur sekarang sudah mendapatkan kembali akalnya saat dia bertanya dengan nada rendah. Maksudmu adalah, bahwa warisan yang Ye Jing terima dari cincin itu, adalah warisan garis keturunan langsung dari kaisar iblis api. Warisannya, sepenuhnya diawetkan dari sebelum bencana besar. Yan Zhaoge tersenyum tipis saat dia menyimpulkan pikirannya. Ini hanya dugaan pribadi saya. Seberapa banyak yang benar masih menunggu penyelidikan dan verifikasi. Petik 2 Selain itu, apakah ada hubungan antara Ye Jing dan dunia iblis api saat ini? Ini juga perlu diperjelas. Petik 2 Saat Yan Zhaoge melanjutkan, dia melirik Yansu dengan cara yang tampak disengaja namun juga tidak disengaja pada saat bersamaan. Petik 2 serta mengapa penatua Yan akan membantu Ye Jing. Wajah Yansu benar-benar berubah warna saat dia meraung marah, banyak omong kosong. Betapapun intensnya konflik antara Broadcrete Mountain dan Sekret Sun Clan, bahkan jika itu adalah perang habis-habisan, masih ada kemungkinan hal-hal menjadi tenang setelahnya. Sedangkan siapapun yang terhubung dengan iblis api, musuh bersama dari seluruh delapan dunia ekstremitas, pasti tidak akan memilikinya dengan baik. Setan api memakan darah makhluk hidup lain sebagai makanan dan terutama menyukai darah praktisi bela diri yang telah menjalani kultifasi. Yan Zhaoge tersenyum, tetapi tidak berbicara. Si Tai berkata perlahan, hubungan antara Yansu dan Ye Jing masih belum bisa kita simpulkan sekarang, tapi warisan Ye Jing sangat mungkin berhubungan dengan kaisar iblis api. Kata-kata si Tai menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Dia melihat ke arah Ye Jing. Adegan yang digambarkan selama upacara perenungan jiwa darah ketika jiwa Ye Jing diambil oleh cincinnya menunjukkan aura yang sangat kuat terungkap. Meskipun kami mengalaminya melalui cahaya perenungan jiwa darah daripada secara langsung, aku bisa merasakan betapa mengerikan dan kuat aura itu. Dari situ, kita bisa membayangkan betapa mengerikannya jika benda itu benar-benar turun di hadapan kita. Petik 2 Si Tai berkata dengan sangat yakin, membandingkannya dengan analisis catatan sejarah, bahkan raja iblis api yang mati di tangan pendiri hantian tahun itu tidak terlalu menakutkan. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Raja iblis api tahun itu sudah menjadi ahli terbesar dunia iblis api yang pernah muncul dalam sejarah. Bahkan lebih menakutkan dari dia. Wajah Yan Su berubah menjadi hijau. Meskipun Si Tai tidak pergi diam-diam dan membiarkan Yan Zhaouge menghubungkan dia dan Ye Jing bersama dalam masalah ini, cara hal-hal berkembang sekarang sudah jauh, jauh lebih buruk daripada skenario terburuk yang dia pikirkan sebelumnya. Yan Su tiba-tiba teringat pada bawahannya yang terpercaya, Wen Ning Si. Melihatnya, Yan Zhaouge mengerutkan bibirnya di dalam hatinya, membuang air kotor ke orang lain, aku juga bisa melakukannya ah. HSSB 94, tak satupun dari mereka yang berpikir untuk kabur. Si Tai berkata, apapun kebenarannya, itu masih belum bisa kita pastikan sekarang. Namun, karena berhubungan dengan iblis api, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Petik 2 Pentingnya masalah ini sedemikian rupa sehingga bahkan lebih mendesak daripada masalah organisasi Deci Matting Abis. Saat melihat upacara perenungan jiwa darah sebelumnya, setelah melihat aura kuat yang memancar dari cincin Ye Jing, Si Tai telah diam-diam mencatatnya di dalam hatinya. Hanya saja dia adalah seseorang yang tidak langsung mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, dia hanya mengubur pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hatinya. Meskipun kelainan di neraka adalah sesuatu yang setiap orang harus waspadai, pada akhirnya, bahaya yang ditimbulkannya masih tidak terlalu signifikan. Iblis api, bagaimanapun, adalah musuh lama delapan ekstremitas dunia, keduanya telah bentrok tanpa henti selama bertahun-tahun, tidak memberikan satu inci pun kepada yang lain. Jika Ye Jing hanya mendapatkan warisan kaisar iblis api secara kebetulan, itu akan baik-baik saja. Jika dia memiliki koneksi dengan dunia iblis api saat ini, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Sementara si Tai masih belum sepenuhnya membuat masalah ini meyakinkan, kepentingannya di dalam hatinya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Wajahnya hitam seperti dasar pot, Yan Su mengeluarkan beberapa kata dari celah di antara giginya, tentang ini, orang tua ini sama sekali tidak tahu. Yan Zao Ge berkata tidak terburu-buru atau lambat, maka saya benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa pena tua Yan sangat menginginkan saya mati. Yan Su mendengus, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Semua orang saat ini fokus pada Ye Jing, menilai dia secara menyeluruh. Namun, pada saat ini, Ye Jing benar-benar bingung. Dia yang marah dan temperamental, saat ini menjadi fokus tatapan semua orang, secara alami memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman di dalam dirinya. Pemahamannya terhadap situasi seluruh dunia ini masih terbatas. Namun, dia secara alami masih akrab dengan keberadaan seperti apa iblis api itu. Pada saat ini, mendengar dirinya benar-benar disatukan dengan mereka, dia langsung terkejut dan marah. Saat dia melihat ke atas, Yan Zao Ge melihat pola api di seluruh tubuh Ye Jing menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar akan terbakar secara spontan. Ye Jing melolong dengan marah, Yan Zao Ge. Setelah berakhir di tanganmu, apapun yang ingin kamu lakukan padaku, jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, lakukan saja jika kamu pikir kamu bisa. Petik 2. Untuk menempatkan dirimu di sisi nalar, kamu masih ingin terus membuat tuduhan tentang aku. Kamu, anjing ini yang memutar balikkan fakta. Petik 2. Yan Zao Ge berkata sembarangan, kamu juga sudah mengatakan bahwa kamu saat ini adalah ikan di dalam jaring, kura-kura di dalam kendi. Jika aku menjagamu, itu juga karena kamu pantas mendapatkannya. Petik 2. Mengapa saya masih perlu membuat tuduhan tentang anda? Mungkin anda sendiri tidak menyadarinya, tetapi verifikasi tidak akan sulit. Setelah membawamu kembali ke klan, lalu para ahli kami akan menganalisis cincin milikmu itu, sebuah kesimpulan akan dibuat secara alami. Petik 2. Yan Zao Ge menatap Ye Jing dengan tenang, jangan terlalu menganggap dirimu terlalu tinggi. Ada banyak hal yang harus saya lakukan, aku tidak punya waktu sama sekali untuk disiasiakan untukmu. Petik 2. Ye Jing bahkan lebih marah dengan ini, pola api di tubuhnya mempesona dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, api yang sebenarnya mulai berkobar. Ye Jing di dalam api mengamati sekelilingnya, memelototi Yan Zao Ge, Si Tai, elder disiplin dari wilayah surga timur dan yang lainnya. Seperti yang kuduga, orang-orang Broadcrete Mountain semuanya bersekongkol, saling menutupi. Hati orang-orang itu jahat dan berbahaya, membunuh orang lain tanpa mengambil darah, tidak menyemburkan tulang karena memangsa orang lain kamu bahkan lebih ganas dan jahat daripada iblis api. Berada di tim yang sama dengan orang-orang seperti Anda, aku lebih suka menjadi sesederhana para iblis api. Petik 2. Menghadapi langit, Ye Jing meraung gila. Di tangannya, di bawah daging dan darahnya, cahaya merah muncul, membentuk lingkaran cahaya merah tua yang menempatkan dirinya di jarinya. Justru cincin merah tua itu. Cincin itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, pemandangan ilusi yang samar-samar diproyeksikan ke udara di belakangnya. Dalam ilusi itu, seluruh tanah tertutup lava, seluruh langit dilalap api. Seolah-olah raksasa api yang menakutkan telah muncul di dalamnya. Itu adalah aura yang kuat yang jauh dari apa yang bisa dimiliki Ye Jing pada levelnya saat ini, terkadang terlihat, terkadang tak terlihat, mengejutkan hati orang-orang. Melihat ini, Yan Zaoge malah memutar matanya, otakmu pasti benar-benar digoreng oleh panas. Itu berbeda dari sosok ilusi yang mereka lihat melalui upacara perenungan jiwa darah sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua melihatnya secara nyata. Melihat Ye Jing saat ini dan merasakan kekuatan yang dipegang oleh sosok ilusi itu, para penonton di samping, termasuk Yan Su, semua mulai percaya pada dugaan awal Yan Zaoge. Melihat cincin merah tua pada sosok Ye Jing, Yan Su berpikir, jadi cincin itu telah menyatu di dalam tubuhnya, tidak heran kami tidak dapat mendeteksinya selama ini. Petik 2 Si Tai berkata tanpa ekspresi, pada dasarnya, itu mungkin yang terkuat yang pernah dilihat si ini dalam hidupku, bahkan memusnahkan seluruh delapan dunia ekstremitas mungkin hal yang sederhana untuk itu. Petik 2 Namun, itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai bagian yang tersisa dari jiwa atau bahkan beberapa sisa keinginan, hanya sebagian oranya yang tersisa. Itu masih tidak bisa menjungkir balikan langit. Petik 2 Karena itu, Si Tai mengulurkan tangan, telapak tangan itu langsung berubah menjadi kaca, keadaan transparan, cahaya kemasan yang dipancarkan dari dalam, menyerupai Fajra. Saat satu telapak tangan itu mendarat, Ye Jing dan sosok ilusi itu secara bersamaan mengeluarkan jeritan kesakitan dan kemarahan. Saat cahaya api langsung padam, Ye Jing sekali lagi disematkan ke tanah, benar-benar tidak bisa bergerak, hanya bisa memelototi Yan Zao Ge dan Si Tai dengan ekspresi tidak pasrah di wajahnya. Awalnya hendak berbicara, ekspresi Si Tai tiba-tiba berkedip sedikit seperti dengan satu langkah, dia sudah berada di luar manor. Pada saat ini, di luar kediaman tempat matahari semula bersinar sangat tinggi di atas kepala, sinar matahari tiba-tiba meredup. Langit menjadi gelap, seolah-olah turun ke malam dalam sekejap. Dalam kegelapan malam, bulan yang cerah terkadang terlihat, terkadang tidak. Seluruh tubuh Si Tai diselimuti oleh cahaya keemasan yang tampak kuno dan tidak bisa dipadamkan saat dia berhadapan dengan musuh. Cahaya dan kegelapan bentrok antara langit dan bumi, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain sedikitpun, menyebabkan banyak gelombang mengamuk terbentuk yang secara langsung mengguncang pondasi manor di bawahnya sampai runtuh dan runtuh. Dihadapkan dengan gelombang kejut ini, penatua disiplin dari wilayah surga timur serta ahli gunung kredo luas lainnya juga merasakan tekanan besar. Twilight Dark Moon Penatua Disipliner mengeluarkan erangan teredam, tingkat kultifasi ini, itu adalah penguasa Twilight dari tujuh matahari yang berkuasa. Petik 2 Yan Zhao Ge mengelus dagu bagian bawahnya, seingatku, kultifasi Twilight Lord memiliki level yang sama dengan World Illuminating Lord, kepala tujuh. Kekuatannya harus menduduki peringkat kedua di antara mereka. Petik 2 Penatua Disiplin menganggup, itu benar, meskipun posisinya di bawah World Illuminating Lords, kultifasi dan kekuatannya tidak kalah jauh. Dia adalah ahli puncak dari klan matahari suci. Petik 2 Juga, kami tahu bahwa dari tujuh matahari yang berkuasa, itu adalah penguasa Twilight yang bertanggung jawab untuk melakukan semua pekerjaan kotor dan membosankan. Meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri, dia membunuh paling banyak orang. Petik 2 Yan Zhao Ge terkekeh, mereka benar-benar menganggapku tinggi, ya, aku tidak membunuh Xiaosen itu dengan sia-sia. Petik 2 Twilight Dark Moon adalah yang paling unik dari tujuh seni matahari terbesar. Itu membentuk domain independennya sendiri, mengubah hitam menjadi putih dan siang menjadi malam. Berfluktuasi antara nyata dan ilusi, berali antara matahari dan bulan, sesuatu yang berada di antara teknik ilusi dan tinju, berbeda dari semua seni bela diri klan matahari suci lainnya. Saat ini, ditampilkan oleh Tua Light Lord, itu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan mengubah bumi. Jika bukan karena fakta bahwa Sitai berdiri di sana dengan pantang menyerah seperti pilar yang tidak bergerak, semua yang ada di Broadcrete Mountain di sini akan langsung ditelan dan ditelan oleh cahaya bulan. Singa besi, suara rendah dan dalam bergema dari dalam sinar bulan. Melihat Tua Light Lord diblokir oleh Sitai, ahli lain dari klan matahari suci, yang bersembunyi di dalam kegelapan malam, meluncurkan serangan pada Yan Zhao Ge dan yang lainnya. Elder Disiplin dari wilayah surga timur serta para ahli lainnya dari Broadcrete Mountain segera naik untuk menemui mereka, saat pertempuran baru dan kacau meletus. Sekarang, Yan Su yang awalnya tampak seperti dia dengan patuh menerima takdirnya, tiba-tiba meletus. Mengarahkan pandangan terakhir yang penuh kebencian pada Yan Zhao Ge, dia tidak berlama-lama, malah dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Sementara itu, Ye Jing juga berhasil keluar dari bahaya. Sementara dia sebenarnya ingin merepotkan Yan Zhao Ge, dia tidak dapat menentukan posisi yang terakhir dalam semua kegelapan ini. Membiarkan teriakan kebencian yang gila, dia hanya bisa melarikan diri ke arah luar. Dari udara, Sitai mendengus dingin. Cahaya keemasan yang berkaca-kaca tiba-tiba menyala di dalam kegelapan, menghantam tubuh Yan Su. Saat ini di tengah-tengah pelarian, seluruh tubuh Yan Su bergetar hebat saat seteguk darah menyembur tak terkendali dari mulutnya. Darah merah cerah keluar dari semua pori-pori seluruh tubuhnya, karena seluruh tubuhnya sekarang menyerupai manusia berdarah. Tetap saja, dengan sebagian besar perhatian Sitai tertuju pada Twilight Lord of the Sacred Sun Clan, sementara Yan Su terluka parah oleh pukulannya, dia masih belum berhasil mempertahankan hidupnya sendiri. Yan Su tidak berani ragu sedikitpun, karena, sambil berjuang, dia terus melarikan diri ke kejauhan. Yan Zhaogie mengirim transmisi suara ke Sitai, Paman magang tertua, serahkan padaku. Aku akan mencarinya dan Ye Jing. Petik 2. Sitai sedikit ragu-ragu sebelum menjawab, jika pihak lain menolak, Anda dapat membunuh mereka di tempat. Paman magang tertua bisa tenang. Saat dia dengan cepat mulai bergerak, senyuman dingin terungkap di wajah Yan Zhaogie, tak satu pun dari mereka yang bisa berpikir untuk melarikan diri. HSSB 95, membunuh Ye Jing dan Yan Su. Serangan Twilight Lord dari klan Matahari Suci telah melepaskan domain Twilight Dark Moon yang tampaknya mencakup segala sesuatu di keempat arah. Setiap orang dalam domain ini akan menemukan diri mereka dipengaruhi oleh Ki Twilight Dark Moon. Namun, Sitai juga tidak penurut. Menghadapi lawan yang begitu tangguh, Twilight Lord dipaksa untuk mengerahkan semua kekuatannya ke dalam pertarungan tanpa bisa menyisihkan pikiran untuk masalah lain di medan perang. Karena alasan ini, praktisi bela diri Broadcrete Mountain di domain senjah hanya sedikit terganggu olehnya. Itu berfungsi untuk menghalangi penglihatan mereka, tetapi tidak dapat melukai mereka secara fisik. Bagi Yan Zouge, yang bisa dia lihat ke segala arah hanyalah bidang yang gelap gulita. Namun, Yan Su juga berada dalam situasi yang mengerikan. Setelah menerima serangan Sitai, cahaya kemasan telah meresap ke tubuhnya, terus menyperburuk luka-lukanya. Yan Su tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan energi asing dari tubuhnya, sejauh Ki Emas dari tubuh Fajra Sitai menyebabkan auranya Ki menjadi hampir tidak efektif. Ki Emas terus beredar melalui tubuh Yan Su dan memancar keluar melalui titik Ki-nya, membuat tubuhnya bersinar dengan warna emas yang cemerlang. Cahaya ini seperti sinyal suar untuk Yan Saoge. Sejauh Ye Jing pergi, dia melarikan diri dengan kekuatan penuh. Namun, kondisinya saat ini sedemikian rupa sehingga dia menjadi merah menyala seperti api unggun, membuatnya sangat menarik perhatian dalam domain Twilight Dark Moon. Keduanya seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Faktanya, mereka begitu mencolok sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak menyadari keberadaan mereka. Secara kebetulan, kebetulan keduanya melarikan diri ke arah yang sama. Perkembangan ini berarti Yan Saoge dan Ah Hu tidak perlu berpisah dan bisa terus mengejar keduanya bersama. Kultivasi asli Yan Su adalah martial grandmaster, yang berarti kecepatannya harus sangat cepat, melintasi ribuan kilometer dengan satu pikiran. Namun, dia telah terluka begitu parah oleh Si Tai, sampai dia hampir mati di tempat, sehingga kecepatannya turun drastis di bawah kecepatan martial grandmaster. Di bawah pengaruh lukanya yang semakin parah, semakin jauh dia berlari, semakin lambat kecepatannya. Keduanya terus melarikan diri sampai mereka akhirnya keluar dari domain Twilight Dark Moon. Sangat gembira memikirkan pelariannya, mata Yan Su berbinar saat dia mulai pulih dari luka-lukanya. Tapi memulihkan kemampuan indranya, dia langsung berbalik saat dia merasakan kehadiran para pengejarnya. Yan Zouge dan Ah Hu memang mengejarnya ke sini, dan jaraknya tidak jauh. Dengan cepat menghitung, Yan Su dengan muram menyadari bahwa terus melarikan diri seperti ini hanya akan mengakibatkan dia akhirnya dikalahkan. Matanya berkedip saat dia memikirkan kemungkinan hasil dari pertemuan ini. Yan Zouge yang mengejar hanya berjarak dekat ketika dia melihat Yan Su yang melarikan diri tiba-tiba berhenti di jalurnya, berbalik, dan menyerang langsung ke arahnya. Wajah Yan Su penuh kebencian, anak kecil yang masih berbau susu ibunya, karena kamu sedang mencari kematian, biarkan orang tua ini membantumu. Ye Jing juga ada di dekatnya, tetapi amarahnya yang keras telah menyebabkan persepsinya tentang lingkungannya agak tumpul. Dia terus berlari ke depan sampai dia samar-samar mendengar raungan marah Yan Su. Saat itulah dia berbalik dan menyadari bahwa Yan Zouge sudah menyusul. Begitu Ye Jing melihat Yan Zouge, pupilnya memerah dan semuanya memudar dari penglihatannya sampai hanya Yan Zouge yang dia benci sampai inti yang tersisa. Dengan lolongan penuh kebencian, Ye Jing berhenti, berbalik, dan melemparkan dirinya ke arah Yan Zouge. Yan Zouge menatap lurus ke arah Yan Su yang akan datang. Tanpa mengkhianati kepanikan apapun, dia mengembangkan lengan bajunya, menyebabkan cahaya berwarna giyok terbang keluar. Memancarkan raungan naga, pedang naga giyok terbang untuk menemui Yan Su. Luka Ahu belum sepenuhnya pulih, tapi dia juga secara bersamaan melancarkan serangan bersama dengan Yan Zouge untuk mencegat Yan Su dan Ye Jing yang mendekat. Yan Su tertawa dingin, di levelmu saja, kamu berani mengejar orang tua ini. Yan Zouge, jalanmu akhir-akhir ini terlalu mulus. Anda benar-benar tidak dapat melihat luasnya langit dan luasnya bumi lagi. Petik 2 Saat dia berbicara, Yan Su menjentikan dengan telapak tangannya, sebuah cahaya muncul di dalam. Sebuah cahaya biru menyala saat pedang pendek tersembunyi muncul yang ditembakkan ke depan untuk berbenturan dengan pedang naga giyok, memaksanya mundur. Pedang pendek itu dipenuhi dengan ki spiritual, karena hampir terlihat seperti bersinar. Melepaskan suara yang menyerupai teriakan burung, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ini sebenarnya adalah artefak spiritual kelas menengah. Yan Su memusatkan pandangannya pada Yan Zouge, matanya penuh dengan niat membunuh, dengan temperamen Anda yang tidak enak dan pola pikir arogan, tahukah Anda mengapa Anda bisa bertahan sampai sekarang? Jika bukan karena latar belakang keluargamu, apakah kamu diperas menjadi bola atau dicubit menjadi kubus, itu hanya tergantung pada temperamen yang satu ini. Sekarang, ayahmu Yan Di tidak ada di sini, Anda juga tidak memiliki penjaga. Anda juga tidak memiliki martial grandmaster lain untuk melindungi Anda. Petik 2 Pedang ki di tangan Yan Su menyebar, tanpa harus mengkhawatirkan ayahmu, menyingkirkanmu akan semudah mencubit semut sampai mati bagi orang tua ini. Bahkan saat dia berbicara, pedang ki yang tersebar berubah menjadi lentera istana delapan pemandangan yang sangat besar di udara. Lentera berkedip-kedip dengan ribuan, puluhan ribu adegan ilusi, yang menyelimuti Yan Zao Ge. Ekspresi Yan Zao Ge tetap tenang saat dia menjawab dengan tenang, saya memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa yang telah memberi saya banyak manfaat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya sangkal. Petik 2 Saya tidak akan dengan munafik mengatakan bahwa menjadi ayah saya dan bukan benar-benar milik saya, saya merasa tidak nyaman mengandalkannya. Tubuhku ini, darah dan daging ini, hanya bagian mana yang tidak diberikan kepada saya oleh orang tua saya. Petik 2 Ayah saya memiliki kemampuan, dia bisa memberi saya lebih banyak hal. Hal-hal ini seperti tangan atau kaki saya, akan sia-sia jika saya tidak menggunakannya. Petik 2 Yan Zao Ge menarik kembali tangan kirinya, menyebabkan pedang naga giok menghilang menjadi cahaya berwarna giok yang tampak membengkokkan langit. Yang penting saat ini bukanlah seberapa banyak kekuatan yang aku pinjam dari latar belakang keluarga ku. Sebaliknya, yang penting adalah seberapa tinggi puncak yang bisa saya capai di masa depan, mengingat titik awal saya yang tinggi. Hanya dengan cara ini saya dapat membayar kembali semua keuntungan yang telah diberikan keluarga saya. Petik 2 Yan Zao Ge memandang Yan Su dan tertawa, terlepas dari itu, jika Anda ingin membunuh saya dalam keadaan sekarang ini, tidak akan sesederhana itu. Yan Su mendengus dingin. Luka yang diderita Yan Su oleh Sitae sangat parah sehingga menyebabkan kultivasinya turun sementara beberapa tingkat. Lebih buruk lagi adalah fakta artefak spiritual kelas menengahnya, Hidden Clear Sun Light Sword, tidak lagi dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Bukan hanya dia yang mengalami kerusakan. Bila dari Hidden Clear Sun Light Sword-nya dihiasi dengan banyak retakan, menyebabkan cahaya pedang yang mengorbit tampak agak kurang. Kerusakannya begitu parah sehingga hampir tidak dapat bersaing dengan artefak spiritual tingkat rendah Yan Zao Ge, Pedang Naga Giyok. Yan Su tanpa daya mengetahui bahwa karena luka-lukanya, dia tidak dapat mengamankan keunggulan atas lawannya dalam waktu singkat. Yan Zao Ge dan Ah Hu menggunakan taktik pertempuran yang fleksibel untuk secara perlahan mengalahkan lawan mereka. Saat pertarungan berlanjut, Yan Su menemukan bahwa luka-lukanya semakin mempengaruhi kekuatannya. Yan Zao Ge bertanya, Anda menganggap saya tidak enak dipandang. Demikian pula, saya ingin membantu ayah saya menghapus Anda dari jabatan penatua disiplin Anda. Petik 2 Namun, saya tidak mengerti mengapa Anda mengembangkan niat membunuh terhadap saya. Bukan hanya karena aku membuatmu kehilangan muka beberapa kali. Petik 2 Tangan Yan Su sepertinya bereaksi sedikit lamban saat dia menjawab, kamu tidak perlu bertanya pada lelaki tua ini. Hari ini, kamu sekarat di tanganku. Orang tua ini secara alami tidak perlu menyanyiakan kata-kata pada orang mati. Petik 2 Hari ini, jika lelaki tua ini tidak bisa melarikan diri, aku akan membawa rahasia ini ke liang kubur. Kamu dan Yan Di bisa terus menebak-nebak. Petik 2 Dia tampak terganggu saat berbicara, tetapi tiba-tiba, auranya meledak dengan keras. Wajah Yan Su tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah seolah-olah api tiba-tiba meletus. Bencana angin api, bencana kebakaran. Kekuatan Yan Su yang semula terus menurun tiba-tiba meledak dengan kekuatan saat mulai meningkat secara tiba-tiba. Dia mengembangkan pedang hidden clear sunlight, tapi kali ini bukanlah teknik pedang yang begitu penuh transformasi seperti 8 seneris blade. Pedang nyaki tiba-tiba membeku di udara, membentuk cahaya hitam yang mengejutkan. Di dalam surga dan bumi ilusi yang dibentuk oleh aurakinya, semuanya gelap gulita. Cahaya bintang menyala di dalam kegelapan, secara mengejutkan membawa serta gumpalan api yang panjang. Saat bintang-bintang turun, meteor raksasa jatuh lurus ke bawah menuju Yan Zaoge. Yan Su sepenuhnya meledak dengan semua kekuatannya, menghasilkan serangan mengejutkan yang mengguncang surga ini yang sepenuhnya terkonsentrasi pada satu titik ini. Segala sesuatu yang lain sepertinya menghilang saat Yan Zaoge segera memusatkan seluruh perhatiannya pada meteor yang turun itu. Cahaya bintang menjadi semakin cemerlang saat meteor yang jatuh semakin membesar di bidang penglihatannya. Saat pedangki memberikan tekanan yang sangat mengintimidasi, itu hampir seperti membekukan tubuhnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menanggung serangan Yan Su ini secara penuh. Ekspresi Yan Zaoge tidak berubah, saat dia tiba-tiba berkata dengan lembut, kamu memiliki rahasia yang kamu takuti aku dan ayahku ketahui. Tahun itu, keluarga Yan saya mengalami kecelakaan di tengah perjalanan saat bermigrasi dari Zaozu dari domain guntur ke domain surga, dan sejumlah besar orang kami terbunuh. Di antara korban adalah kakek dan nenek dari pihak ayah. Kecelakaan itu ada hubungannya denganmu, kan? Serangan pedang yang tampaknya tak terhentikan turun dari langit sedikit bergetar, saat itu berhenti sejenak. Kemudian, itu berlanjut ke bawah dengan kecepatan dan agresi yang bahkan lebih dari sebelumnya, bahkan tampak agak gila dan panik saat turun. Namun, dalam jeda singkat itu, Yan Zaoge mulai bergerak. HSSB 96 menamparnya terbang. Bahkan perahu busuk mengandung tiga jin paku. Meskipun luka Yansu sangat parah, dibandingkan dengan Yan Zaoge yang saat ini masih hanya di alam luar aura martial scholar, kekuatannya masih jauh lebih unggul. Dan tiba-tiba meletus pada saat ini, dia sangat ganas, menggunakan semua kekuatannya dalam satu serangan itu. Yan Zaoge bahkan memiliki Ahu yang mengenakan Black Knight Mare Armor dalam perhitungannya. Jika Ahu berani membantu Yan Zaoge menahan serangan pedang ini, keduanya akan terbunuh secara bersamaan dengan satu gerakan itu. Yan Su telah membuat hatinya tertusuk oleh satu kalimat Yan Zaoge yang telah mengungkapkan rahasia terdalam, tergelap serta ketakutan terbesar di dalam hatinya. Sesosok sesekali melintas di benaknya, sosok ria mengesankan yang sangat mirip dengan Yan Zaoge. Meskipun dia baru saja memikirkan orang itu yang mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi tahun itu, Yan Su merasa seolah-olah ada tangan yang mencekik di sekitar tenggorokannya. Bahkan ketika pikirannya sangat terguncang, kekhawatiran yang mengganggunya berubah menjadi kemarahan dan kekerasan, karena dia merasa bahwa dia telah dilucuti dari pakaiannya dan dilempar telanjang ke jalan-jalan umum. Setelah cahaya pedang Yan Su berhenti, ia dengan cepat melanjutkan serangannya saat ia menebang ke arah Yan Zaoge bahkan lebih kuat dan lebih keras dari sebelumnya, seolah ingin melihat junior ini yang telah melihat melalui rahasianya, dipotong-potong menjadi 10.000 segmen. Tatapan Yan Zaoge bersinar dengan cahaya cemerlang saat dia menatap tajam ke arah Yan Su. Tepat ketika cahaya pedang Yan Su berada pada kondisi terkuatnya, Yan Zaoge tiba-tiba mengeluarkan labu. Diproduksi dengan sembilan harta karun ais labu penatuakin sebagai basis glacial dragon sroar. Yan Zaoge tersenyum dingin sebelum tiba-tiba menghancurkan labu, melepaskan kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Raungan resonansi naga bergema, mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Suhu daerah sekitarnya tiba-tiba menurun, seolah-olah mereka sekali lagi kembali ke dinginnya zaman es yang ekstrim. Saat kabut putih menyelimuti area itu, partikel es dan salju yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mulai menggumpal tepat di depan mata Yan Zaoge benar-benar bersatu untuk membentuk naga glacial besar. Naga glacial meraung, melonjak ke langit, suaranya menembus awan, melampaui sembilan langit. Mengendarai angin dan awan, menaiki matahari dan bulan, dewa menatap ke alam fana, meraung dengan arogan ke sembilan langit sekarang, itu adalah naga sejati. Naga glacial melonjak, menembak langsung ke langit, menampilkan kekuatan sebenarnya dari naga tersembunyi dalam kemuliaan penuhnya saat mencegat pedang meteor Yan Zaoge. Saat kedua sisi bertabrakan di udara, cahaya pedang menakutkan yang menyerupai meteor yang jatuh ke bumi, langsung hancur. Naga glacial juga hancur di udara, berubah menjadi embun beku yang memenuhi seluruh langit, turun untuk menyelimuti sejumlah besar tanah di sekitarnya ke segala arah, benar-benar mengubah dunia di depan mata mereka menjadi dunia es dan salju. Sosok Yansu muncul kembali di hadapan mereka, saat embun beku berkumpul, langsung membeku dan menyegelnya di udara. Saat es dan salju bercampur, sosok Ye Jing yang ingin bergegas menuju Yan Zaoge, baru saja diserang dan dihalangi oleh Ah Hu, juga melambat. Api merah di tubuhnya juga untuk sementara padam dimuti oleh lapisan es, menyebabkan dia menyerupai orang es. Cincin merah gelap di jarinya, yang juga telah ditekan oleh si tai sebelumnya, sekarang redup dan berhenti memancarkan cahaya, menyatu dengan daging dan darahnya sekali lagi. Raungan naga glasial yang dihasilkan Yan Zaoge dengan sebagian dari jiwa tulang naga glasial telah meletus dengan ki es yang membekukan senilai lautan dalam sekejap itu. Bahkan jika itu adalah martial grandmaster, mereka juga akan membeku sesaat. The Hidden Clear Sun Light Swat di tangan Yan Su, dikelilingi oleh salju dan es di udara, berkedip dengan cahaya redup. Swat Ki yang mengesankan melonjak, berulang kali mencoba untuk keluar dari semua es dan salju saat Yan Su yang kaku terlalu lambat menggerakkan anggota tubuhnya sendiri, mencoba untuk membebaskan diri. Namun, Ah Hu sekarang muncul di hadapannya, menyeringai. Mengangkat tangannya, sebuah silinder muncul di dalamnya. Salah satu ujungnya digenggam di tangan Ah Hu, sementara ujung lainnya diarahkan langsung ke Yan Su. Bola mata Yan Su hampir keluar dari rongganya, karena hal berikutnya yang dia tahu, seluruh bidang penglihatannya dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyelimuti semua. Seperti sinar matahari yang bersinar, sementara juga seperti hujan badai yang deras. Tidak bisa bergerak, apalagi menghindar, Yan Su bahkan tidak bisa bergerak untuk memblokir pukulan itu. Dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar saat dia menahan dampak penuh dari hujan matahari. Sebuah serak, marah, melolong bergemas saat Divine Soon Needles menerobos pertahanan Aoraki Yan Su, langsung mengoyak seluruh tubuhnya. Beberapa dari Divine Soon Needles tenggelam jauh di dalam tubuh Yan Su sementara yang lain hanya setengah menembus, karena diterangi oleh cahaya kemasan yang menyilaukan, Yan Su sekarang menyerupai landak. Saat jarum matahari surgawi memasuki tubuhnya, luka yang selama ini berusaha sangat keras untuk ditekan oleh Yan Su sekarang meletus sepenuhnya. Yan Su melolong menyedihkan ke arah langit saat kabut darah meletus dari tubuhnya, seluruh tubuhnya penuh dengan ribuan luka dan ratusan lubang, daging dan darahnya tidak jelas dan hancur. Hujan es dan hujan darah secara bersamaan turun dari udara. Kalian berdua binatang buas. Yan Su memaki-maki, namun dihentikan karena darah segar terus-menerus melonjak ke tenggorokannya, tumpah tanpa henti. Yan Zao Ge datang ke hadapan Yan Su, menatapnya dengan tenang, sepertinya masalah tahun itu benar-benar ada hubungannya denganmu. Cabang keluarga Yan tempatku berada tidak disukai oleh cabang utama keluarga Yan di rumah leluhur kami, Zao Su. Meskipun apa yang terjadi pada tahun itu tampak seperti kecelakaan, kemungkinan besar itu terkait dengan mereka. Petik 2 Melihatmu takut sejauh ini, pasti itu bukan kegagalan yang tidak disengaja di pihakmu tahun itu. Sebaliknya, Anda harus terhubung dengan keluarga Zao Su Yan. Petik 2 Yan Zao Ge dengan lembut mengelus bila pedang naga giok yang menyerupai seberkas cahaya, sebenarnya, apakah kamu sudah memiliki hubungan baik dengan mereka sebelumnya atau mereka hanya memberimu beberapa manfaat, itu juga tidak penting. Selama aku tahu bahwa kamu sedang mendekati kematian, itu sudah cukup. Lagi pula, kamu masih mencoba membuatku mati. Yan Su di depannya mendesis dan mengeluarkan raungan gila, berjuang dengan tubuhnya saat dia menerjang ke arah Yan Zao Ge sekali lagi. Tanpa ekspresi, Yan Zao Ge menebas dengan pedangnya. Cahaya biru melintas di cakra wala. Membawa serta kepala Yan Su, terbang langsung ke langit. Kedua matanya, menatap dengan liar ke depan, menunjukkan betapa sekarat di tangan Yan Zao Ge yang budidayanya jauh lebih rendah darinya, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai. Setelah menebas dengan pedang itu, Yan Zao Ge sudah lama berbalik, berbalik menghadap Ye Jing. Di sana, di dalam dunia es dan salju, kilauan api menyala sekali lagi, saat sosok manusia bergerak dengan susah payah. Meskipun tidak seperti Yan Su, yang telah terkena langsung oleh raungan naga glasial, dia hanya terkena dampak gelombang kejut, Ye Jing saat ini masih berjuang bahkan untuk bergerak. Melihat ke atas, Yan Zao Ge melihat bahwa seluruh tubuh Ye Jing saat ini sepenuhnya dikelilingi oleh api. Pola api merah di tubuhnya bergerak dan melingkar di seluruh tubuhnya sesuka mereka. Ye Jing memancarkan aura yang mengintimidasi, tidak mirip dengan bagaimana dia sebelumnya sebagai kekuatan yang berasal dari samudraki di dalam dantiannya meletus dari semua lubang di tubuhnya. Pada saat ini, sumber kekuatannya sepertinya adalah pola api yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Panas yang mengejutkan bangkit darinya dalam gelombang tanpa akhir, berbenturan dengan dunia es dan salju di sekitarnya. Uap air putih mengembun di sekelilingnya, menyerupai awan seperti kabut saat pecahan es serta air yang mencair turun ke tanah dalam bentuk hujan lebat. Melihat Ye Jing, Yan Zao Ge mengangkat alisnya sedikit, seperti yang kuduga, auramu mendekati auramu dari suku iblis api. Disertai dengan Anda semakin dalam dan semakin dalam pada teknik Anda itu, perubahan dalam fisik Anda menjadi semakin jelas. Panca indera Ye Jing telah benar-benar kewalahan oleh pola api yang menyelimuti tubuhnya saat dia memancarkan rasa keindahan estetika yang liar, sementara juga tampil ganas dan kejam. Api liar itu tampak seperti dibiarkan mengamuk, itu akan membakar langit, meluas tanpa batas sampai tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini. Ye Jing memelototi Yan Zhao Ge, Yan, Zhao, Ge. Menghadap ke langit, dia melolong panjang, kamu telah menyakitiku berkali-kali, ingin membuatku mati. Permusuhan ini, kebencian ini kita tidak dapat bertahan hidup bersama di bawah langit yang sama ini. Atas dasar apa Yusau direnggut olehmu? Atas dasar apa kau selalu di atas? Atas dasar apa Anda tidak perlu melakukan upaya apapun, namun dapat mencapai hasil yang orang lain akan kesulitan untuk mereproduksi sepanjang hidup mereka. Atas dasar apa sementara Anda jelas-jelas mencoba membunuh saya di Siling Dragon Abyss, orang-orang dari Broadcrete Mountain semuanya ada di pihak Anda. Apakah semua ini ditakdirkan? Apakah itu semua pengaturan surga? Aku meludahinya. Menyerupai dua gumpalan api hantu di dunia lain, cahaya di dalam mata Ye Jing berkedip, aku tidak percaya takdir. Saya tidak mempercayai surga, saya hanya mempercayai diri saya sendiri. Petik 2. Saya ingin menjadi kuat, jika aku kuat, Yu Shao tidak akan pergi bersamamu. Petik 2. Jika aku kuat, aku pasti akan menginjakmu ke dalam lumpur. Jika aku kuat, orang lain tidak akan bersandar padamu hanya karena anjing itu, ayahmu yang lebih tua. Jika aku kuat, di Siling Dragon Abyss, aku akan melihatmu mati, daripada melihat diriku sendiri disakiti olehmu. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu. Jika Broadcrete Mountain ingin melindungimu, aku akan menghancurkan Broadcrete Mountain. Petik 2. Entah kamu akan mati, atau aku akan binasa. Ye Jing melolong liar, berubah menjadi sosok yang menyala-nyala saat dia meluncur ke arah Yan Zao Ge. Bahkan tidak berkedip sekali, lubang di seluruh tubuh Yan Zao Ge bergetar saat aurakinya melonjak. Itu berubah menjadi telapak tangan besar, mengirim Ye Jing terbang dengan satu tamparan. Ledakan. Saat ledakan keras bergema, Ye Jing langsung ditampar terbang. Yan Zao Ge memutar lehernya sedikit, anginnya terlalu kencang, apa yang Anda katakan, saya tidak bisa mendengar. HSSB 97, Yan ini ingin kamu mati di tengah malam, yang bisa membuatmu tetap hidup sampai fajar. Lubang di seluruh tubuh Yan Zao Ge bergetar bersama. Qi yang kacau di dalam dan Tiannya terbagi menjadi dua, satu yin satu yang, satu dingin yang panas. Qi naga glasial sisa masih tersimpan di dalam lubangnya dan kekuatan api li yan bercampur, berubah menjadi banyak naga es dan api, bergegas keluar dari tubuhnya. Naga es dan naga api bercampur, membentuk tulang, membentuk meridian, membentuk daging dan darah. Telapak tangan besar muncul di depan Yan Zao Ge. Ye Jing yang baru saja dikirim terbang oleh Yan Zao Ge dengan satu tamparan tergeletak di tanah, setengah dari tubuhnya hancur. Melihatnya, Yan Zao Ge melihatnya menangis karena terkejut saat dia berjuang tanpa henti. Cincin merah tua itu tampak bersinar sekali lagi saat dari dalam menggemar raungan liar yang sepertinya berasal dari masa lampau yang berabad-abad, menembus spektrum waktu yang tak terbatas. Alih-alih menyembur keluar dengan darah, sejumlah besar api mulai melonjak keluar dari luka di separuh tubuhnya yang rusak oleh Ye Jing. Api berangsur-angsur berkumpul, sekali lagi membentuk tubuh Ye Jing. Tubuh Ye Jing bergetar sebelum dia dengan cepat melompat dari tanah, bergegas menuju Yan Zao Ge dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Suara rendah, mania yang dipancarkan dari mulutnya tidak mengucapkan bahasa manusia, asing sekaligus kuno, aneh sekaligus mendalam. Telapak tangan Ye Jing didorong ke depan, api yang mengelilingi tubuhnya membentuk cahaya merah, keras dan sangat panas. Di mana cahaya merah tua bersentuhan, setiap hal di langit dan bumi, bahkan udara itu sendiri, benar-benar tampak mulai terbakar. Semua keberadaan menjadi bahan bakar untuk nyala api ini, membantu api menjadi semakin ganas, mengembang tanpa henti saat terus melahap segala sesuatu yang dilaluinya. Api yang berkobar-kobar itu tanpa ampun, membakar dan memusnahkan semua makhluk hidup. Saat cahaya merah menyala, seperti bilah pedang, itu menebas ke arah Yan Zhao Ge. Ini sudah bukan salah satu seni bela diri ampuh yang telah dibudidayakan Ye Jing sebelumnya, itu bahkan bukan seni bela diri yang dimiliki oleh dunia praktisi bela diri manusia ini. Sementara jeroan Ye Jing sendiri terasa seperti terbakar, pada saat ini, dia hanya bisa merasakan bahwa dia kuat seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak pernah merasa sesegar ini, harapannya untuk mengalahkan Yan Zhao Ge, nyata seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peng! Tetapi bahkan tidak menunggu Ye Jing untuk terus menikmati rasa itu, dengan tangan besar yang membentuk aurakinya dengan bantuan labu tadi, Yan Zhao Ge menamparkan dengan telapak tangannya sekali lagi. Detik berikutnya, Ye Jing dikirim terbang oleh Yan Zhao Ge dengan satu tamparan sekali lagi. Yan Zhao Ge sedikit memiringkan kepalanya, yang terpilih. Ye Jing berbaring di lantai, menyerupai ikan yang telah dipisahkan dari sumber airnya saat dia menjatuhkan diri dan berjuang, memelototi Yan Zhao Ge dengan sepasang mata merah menyala. Bahkan pupil matanya seolah-olah akan mulai menyala dengan nyala api. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, tidak menatapnya, malah mengamati sekeliling mereka. Penatua Hacet Hantu seharusnya tidak Anda harapkan, tetapi pada saat ini, apakah Anda berpikir bahwa Marsial Grandmaster lain tiba-tiba akan melompat keluar untuk menyelamatkan Anda? Atau seorang gadis cantik, gadis itu datang untuk menyelamatkan sang pahlawan. Petik 2 Sebenarnya, sejak dulu aku berharap kau dibawa oleh klan matahari suci atau gunung tak terbatas tanpa batas, terutama yang pertama. Sebelumnya di siling Dragon Abyss, melihat cincinmu itu, aku sudah menduga kalau cincin itu berhubungan dengan kaisar iblis api. Yan Zhao Ge tersenyum, pada saat itu, perbedaan antara kamu dan iblis api masih cukup besar. Jika klan matahari suci memiliki pengawasan dan hanya memandang tinggi Anda untuk tubuh apinya, bagus untuk berkultivasi dalam seni bela diri mereka, mungkin mereka benar-benar akan membawa Anda masuk. Petik 2 Saat itu, tambang itu akan berhasil terkubur. Namun, kau semakin mendekati kematian, senyum Yan Zhao Ge berubah semakin dingin, meninggalkanmu di dunia ini serius, itu akan setara dengan mencemari udara itu sendiri. Sejak Anda mengadili kematian, izinkan saya mengirim Anda ke jalan Anda. Ekspresi dingin dan acu-ta'acu di wajahnya, Yan Zhao Ge berjalan menuju Ye Jing selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang mendarat, bumi sepertinya bergetar saat telapak tangan besar yang membentuk auraki di atasnya menjadi semakin padat dan nyata, juga semakin masif dan menakutkan. Entitas kekuasaan, beberapa sedingin es, beberapa sangat panas yang dijaga oleh sisi Yan Zhao Ge karena mereka menyerupai gerombolan naga, karena itu seperti dewa yang turun ke bumi yang sederhana ini. Ketegasan berkedip di mata Ye Jing saat dia melolong dengan marah, Anjing, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Saat dia melolong, Ye Jing berjuang saat dia mengulurkan telapak tangannya dengan cincin merah tua itu. Cincin itu sudah sepenuhnya berubah menjadi lingkaran cahaya merah, menempel di jarinya. Di dalam lingkaran cahaya terdapat pemandangan dari neraka yang membara dari lava yang mengalir, saat raksasa ilusi api yang berkobar samar-samar terungkap sekali lagi, tampaknya mengaum dengan marah ke arah langit. Telah rusak para oleh si Tai, kekuatan cincin ini juga sangat melemah. Sekarang, Ye Jing sebenarnya berencana untuk mengaktifkan dan melepaskannya dengan kekuatan hidupnya sendiri. Api iblis meninggalkan tubuh, bakar surga dan bumi, petik 2. Dengan tangan di mana dia mengenakan cincin merah tua itu, Ye Jing benar-benar menembus langsung ke dadanya sendiri. Cincin merah tua tenggelam ke dalam tubuh Ye Jing yang sekarang sudah hampir seluruhnya terdiri dari api, sebelum di dalam tubuhnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala. Itu bukan lagi cahaya merah api, melainkan cahaya putih terang. Cahaya putih yang menusuk dipancarkan langsung dari dalam tubuh Ye Jing yang terdiri dari nyala api karena nyala api yang melompat ini tiba-tiba tampak mengeras pada saat ini. Selanjutnya, retakan mulai secara bertahap muncul di tubuh Ye Jing seolah-olah itu terbuat dari porselen. Di dalam celah, cahaya putih tumbuh semakin menyilaukan, kekuatan penghancur yang berasal dari dalam menjadi semakin berbeda. Melihat adegan ini, Yan Zao Ge terkekeh. Tidak menghindari atau mengelak, telapak tangan besar di atas kepalanya membentuk aurakinya masih turun begitu saja saat terbanting ke bawah. Ledakan, saat ledakan besar bergema, cahaya putih yang belum meletus, padam. Dengan satu telapak tangan, Yan Zao Ge membanting seluruh orang Ye Jing ke tanah. Dengan dua dari mereka di tengah, sekitar 100 meter tanah semua runtuh, mengubur ke dalam saat kawah raksasa yang dalam terbentuk. Yan Zao Ge melangkah ke udara, diam-diam berdiri di langit di atas kawah yang dalam saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalamnya. Hantu kecil belaka, dan kamu masih berpikir pantas menyebut dirimu iblis. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah kaisar iblis api. Di dasar kawah yang dalam ada sosok yang hampir tidak tampak seperti manusia lagi, karena menyerupai sisa abu setelah kebakaran besar. Kakinya telah benar-benar lenyap bersama dengan salah satu lengannya, hanya menyisakan satu lengan, sebuah cincin penuh dengan retakan yang masih dikenakan di jarinya. Seluruh kulit tubuhnya menyerupai arang bakar. Hanya beberapa pola merah tua yang masih bisa dilihat, bercahaya dengan cahaya dalam interval yang terputus-putus karena menyerupai bara api di abu yang masih belum benar-benar padam. Seorang Ye Jing yang wajahnya hitam seperti arang memelototi Yan Zao Ge di atasnya, lemah dan tidak berdaya seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, meskipun kebencian serta kemarahan dalam tatapannya juga intens seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena telapak tangan Yan Zao Ge itu, bumi di sekitarnya runtuh dan tenggelam di sekelilingnya, bergetar dan bergemuruh tanpa henti seolah-olah gempa bumi telah dipicu. Dengan kawah yang dalam itu sebagai pusatnya, serangkaian retakan besar mulai menyebar ke segala arah. Di tengah gempa, tanah di bawah kawah yang dalam seakan-akan runtuh selangkah lebih jauh, suara air mengalir terdengar seolah ada sungai bawah tanah yang begelombang di bawahnya. Tubuh Ye Jing merosot ke bawah, hampir jatuh ke sungai bawah tanah. Aliran racun melonjak ke langit dari dalam, tampaknya mampu menghonsumsi logam dan merusak besi saat mereka menghalangi jalan Yan Zao Ge. Ye Jing mendesis, kamu anjing Yan Zao Ge, selama masih ada nafas yang tersisa di paru-paruku, aku pasti akan mengeluarkannya bersamamu. Saya. kata-kata Ye Jing belum selesai, Yan Zao Ge sudah turun saat dia mengaktifkan mantra penggagalkan surga, sama sekali tidak takut pada racun, langsung tiba tepat di depannya. Yan Zao Ge meliriknya ke samping, halo karakter utama. Ketika seseorang ingin membunuhmu, sebuah situasi muncul. Gagal dalam upaya mereka, Anda melarikan diri, berhasil menguasai kemampuan yang saleh dan kembali untuk membalas dendam. Petik 2. Kamu tidak mati di siling dragon abis karena aku tidak berniat membunuhmu sejak awal. Sekarang, bagaimanapun. Petik 2. Telapak tangan besar yang terbentuk dari auraki di atas kepala Yan Zao Ge, membanting ke bawah sekali lagi. Yan ini ingin kamu mati di tengah malam, yang bisa membuatmu tetap hidup sampai fajar. Saat telapak tangannya turun, lolongan amarah Ye Jing tiba-tiba berhenti. Ledakan. Saat ledakan besar bergema, kehancuran total dan total. Siluet samar jiwa benar-benar hancur. Jiwa terbang dan roh berhamburan untuk melengkapi dan mengucapkan kekal, kutukan. HSSB 98, panen yang bagus. Saat telapak tangan itu mendarat, seolah-olah pemandangan aneh yang menyimpang dari yang biasa muncul di depan mata Yan Zao Ge. Seolah-olah aliran ki dari langit dan bumi dapat dilihat, semuanya bersatu untuk memberikan dukungan mereka kepada Ye Jing. Ketika waktu, langit dan bumi memberikan kekuatan bersama, keberuntungan langit dan bumi bertemu. Dan dengan satu telapak tangannya, aliran ki dari langit dan bumi perlahan-lahan menghilang, berubah menjadi ilusi seiring dengan gelombang awan dan naiknya angin. Ketika waktu, langit dan bumi memberikan kekuatan bersama, pahlawan beruntung mana yang tidak memiliki kebebasan. Yan Zao Ge tertawar yang saat dia dengan lembut meniup ke arah adegan yang sangat halus itu. Angin melonjak bersamaan dengan sisa awan, saat keberuntungan ilusi dari langit dan bumi itu terhempas dan tersebar semudah asap biasa. Kawah yang dalam di depan mata Yan Zao Ge masih terus runtuh. Ye Jing telah berubah menjadi debu oleh telapak tangannya, hanya cincin merah tua berbintik-bintik yang masih tersisa, yang jatuh ke bawah menuju sungai bawah tanah. Menghilang begitu saja, siapa yang tahu kapan itu akan memulihkan vitalitasnya, melihat langit dan matahari sekali lagi, mengambil bentuk pertemuan kebetulan untuk pemuda berdarah panas lainnya, memberinya kesempatan untuk bangkit sekali lagi, jari emas yang menentang langit kemanapun itu menunjuk, mencapai legenda dan mitos lain. Petik 2 Yan Zao Ge meringkuk di sudut mulutnya, seolah-olah. Membuat gerakan meraih dengan telapak tangannya, dia menyedot cincin merah tua dari udara ke dalamnya dengan bantuan aurakinya. Melangkah ke udara, mengerahkan sedikit kekuatan dengan kakinya, sosok Yan Zao Ge bangkit dari dasar kawah yang dalam, terbang keluar darinya. Ahu datang menemuinya, tuan muda. Yan Zao Ge menganggup, kumpulkan tubuh Yan Su dengan baik, dan juga barang-barang miliknya. Ahu tertawa sederhana dan jujur, he he, tuan muda, anda tidak perlu mengatakan itu kepada saya. Barang-barangnya saya ambil semua saat saya bisa. Petik 2 Yan Zao Ge meringkuk bibirnya, en, aku selalu mempercayai mu untuk itu. Ahu berkata, tuan muda, saya telah melihat sekilas, dan memang ada cukup banyak hal baik di dalamnya. Sayang sekali kebanyakan dari mereka, seperti artefak roh kelas menengah miliknya, rusak, yang pasti disebabkan oleh serangan tetuasi itu. Petik 2 Yan Zao Ge menghela nafas, itu sudah bisa diduga, jika tidak, kami juga tidak akan bisa merawatnya dengan mudah. Petik 2 Namun, setidaknya, masih ada beberapa hadiah, Yan Zao Ge menyemangati dirinya. Sebagai penatua kepala suatu wilayah, simpanan pribadi Yan Su cukup melimpah. Dia tidak akan membawa banyak dari barang-barang ini bersamanya, melainkan menyimpannya dengan aman di dalam kediaman pribadinya. Hal-hal yang dia miliki pada dirinya adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan akhir-akhir ini, atau sesuatu yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan bertarungnya saat ini. Meskipun ada kekurangan artefak serta artefak roh, sebagai penatua utama dari Broadcrete Mountain, salah satu dari sedikit tempat suci di dunia ini, senjata ampuh yang cocok untuk seseorang dari kultivasi Yan Su secara alami tidak akan kurang. Selain artefak roh tingkat menengah, pedang sinar matahari tersembunyi, Yan Su juga memiliki dua artefak roh tingkat rendah yang menyertainya. Meskipun tidak satupun dari mereka sekuat hidden clear Sun Light Sword, mereka berdua masih memiliki kegunaan halus mereka sendiri. Sebuah pelindung cahaya pelindung sementara tidak seperti armor mimpi buruk hitam Ah Hu, itu tidak memiliki fungsi ganda untuk dapat menyerang dan bertahan, itu tidak kalah dalam hal kemampuan bertahan. Sabuk hijau khusus dibuat untuk berkoordinasi dengan bencana angin dari bencana kebakaran angin gunung krit luas, menyebabkan praktisi bela diri menjadi seperti harimau yang diberi sayap ketika melaksanakan teknik gerakan bencana angin. Kedua artefak roh tingkat rendah ini telah jatuh ke tangan Yansu, melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam keadaan normal, penggunaannya pasti akan sangat hebat. Sayang sekali apakah itu Yansu atau mereka, mereka sama sekali tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan si Tai. Sebelumnya, ketika Yansu ingin melarikan diri, dia langsung mengaktifkan kekuatan sabuk hijau untuk menahan pukulan si Tai, sedangkan baju besi ringan secara otomatis bergerak untuk melindunginya. Akibatnya, kedua artefak roh tingkat rendah itu mengalami nasib yang sama dengan pemiliknya dan telah rusak. Melihat mereka sekarang, mereka penuh dengan retakan, dari manaki spiritual bocor tanpa henti. Apalagi tidak bisa menggunakannya, mereka akan hancur total. Tingkat kerusakan mereka bahkan lebih parah daripada untuk hidden clear sunlight sword. Terutama baju besi ringan itu, sementara itu tidak dapat menjalankan fungsinya ketika Ah Hu menyerang Yan Su dengan hujan matahari sebelumnya, itu masih menderita sebagian dari kerusakan akibat serangan itu. Sedikit sedih, Ah Hu berkata, tapi itu artefak roh. Mengikuti sisi Yan di sejak muda, visinya jauh lebih luas daripada yang lain. Namun, melihat artefak roh rusak sejauh ini, dia masih merasa sangat disayangkan. Yan Zhao Ge mengamati artefak itu sejenak, kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengobrak abrik barang-barang Yan Su, dari mana dia mengambil beberapa batu kristal dalam bentuk es. Ah Hu melihat, tuan muda, ini tampaknya adalah batu es yang menekankan yang digunakan praktisi bela diri untuk sementara menekan dan mengobati luka mereka. Ambilkan aku beberapa kaltrop flower grass, kata Yan Zhao Ge sambil menghancurkan batu es yang menekan. Ah Hu agak bingung, seluruh otaknya penuh dengan tanda tanya. Dia memang memiliki kaltrop flower grass padanya, tetapi rumput roh semacam itu terutama hanya berfungsi sebagai obat penuntun untuk sifat obat dari beberapa obat unik. Baik itu kaltrop flower grass atau suppressive ice rocks, keduanya hanya digunakan oleh yang hidup. Tidak ada yang bisa membantu dalam pemurnian artefak. Namun, dia tetap melakukan apa yang diminta darinya, memberi Yan Zhao Ge beberapa rumput bunga kaltrop. Menerima kaltrop flower grass, Yan Zhao Ge bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Kerumputan roh mengering, dan dia menghancurkan daunnya menjadi debu, menambahkannya ke bubuk halus yang tersisa dari batu es yang menekan. Saat keduanya bertemu, asap hijau secara bertahap keluar dari campuran mereka saat mereka benar-benar mulai terbakar sendiri. Yan Zhao Ge melambaikan tangannya, dan nyala api mendarat di artefak roh Yan Su itu. Meskipun mereka masih lemah, aliran ki spiritual secara bertahap berhenti karena tidak lagi bocor. Yan Zhao Ge mengangguk, beberapa perawatan darurat harus dilakukan untuk saat ini. Setelah itu, masukkan kembali ke dalam tungku kristal internal dan perbaiki sekali lagi, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk pulih. Sekarang, paling tidak, kita dapat yakin bahwa mereka tidak akan dihancurkan sepenuhnya. Petik 2 Ahu menatap sampai matanya melihat bintang, Tuan muda, ini. Ini. Yan Zhao Ge tampak seolah-olah sama sekali tidak ada yang luar biasa di dunia tanpa batas ini, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya berlimpah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencoba mengumpulkan semua pengetahuan umum yang kecil serta metode kecil untuk melakukan hal-hal yang kita temui. Siapa tahu, mereka mungkin berguna suatu saat. Petik 2 Ahu membuka mulutnya lebar-lebar untuk beberapa saat sebelum akhirnya menutupnya lagi, saat dia sekarang berseru dengan ekspresi mengjilat di wajahnya, Tuan Muda, Anda benar-benar jenius. Yan Zhao Ge memutar matanya, ekspresimu terlalu palsu. Ahu terkeke senang. Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya, perhatiannya tertuju pada barang milik Yan Su yang lain. Berbeda dengan artefak rohnya yang saat ini rusak dan tidak dapat digunakan, benda ini justru lebih menarik perhatian Yan Zhao Ge. Oh, betapa langka Yan Su sebenarnya memiliki salah satu dari hal-hal ini. Mata Yan Zhao Ge bersinar saat dia melihat bola merah di telapak tangannya yang berwarna merah cerah seperti darah, jernih seperti kristal. Di dalam bola berwarna merah darah, seolah-olah ada zat cair yang terus mengalir. Bola itu sedikit memancarkan sedikit yin ki dan juga ki yang mengerikan. Kepala besar Ahu terjepit, melihatnya dari beberapa waktu sebelum dia bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Muda, bukankah benda ini adalah Blood Raffining Orb? Yan Zhao Ge mengangguk, itu benar, ini adalah orb pemurnian darah. Blood Raffining Orb adalah harta langka dan unik. Itu hanya memiliki sedikit kemungkinan ditemukan di medan perang yang seperti neraka di bumi, di mana darah mengalir ke sungai. Ini adalah salah satu favorit praktisi bela diri yang berlatih seni iblis. Namun, Blood Raffining Orb sendiri sebenarnya tidak berdarah dan brutal, hanya merupakan kristalisasi dari yin ki dan blut ki yang paling murni. Praktisi bela diri setan dapat menggunakannya untuk berkultivasi, sedangkan praktisi bela diri biasa, ketika terluka parah, juga dapat menggunakannya untuk mengisiki dan darah mereka. Hanya saja menyerap Blood Raffining Orb membutuhkan seseorang untuk duduk dalam posisi meditasi untuk jangka waktu yang agak lama. Setelah dikejar secara kejam oleh Yan Zhao Ge, Yan Su tidak punya waktu untuk melakukannya. Fungsi terhebat dari benda ini sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki telat darah iblis, hanya saja saya tidak yakin apakah di zaman dan zaman ini masih ada yang tahu bahwa ini bisa dilakukan. Petik 2 Keuntungan tak terduga, sungguh panen yang besar, sungguh panen yang besar. Petik 2 Sambil tersenyum, Yan Zhao Ge dengan senang hati menyimpan Blood Raffining Orb dengan baik. Dia memeriksa barang-barang berharga lainnya serta obat-obatan berharga yang dimiliki Yan Su padanya, mengumpulkan semuanya. Selanjutnya, Yan Zhao Ge mengeluarkan cincin merah tua yang diadapatkan dari Ye Jing. HSSB 99 Benih Api di dalam dantiannya. Yan Zhao Ge menggosok cincin yang penuh retakan itu. Cincin ini sebelumnya berbentuk cahaya, bahkan telah bergabung ke dalam tubuh Ye Jing. Sekarang, itu telah mendapatkan kembali bentuk aslinya sekali lagi. Hanya saja cincin yang semula menyilaukan dan mencolok seperti nyala api saat ini redup dan sama sekali tanpa cahaya karena tampak penuh dengan debu serta sangat berbintik-bintik. Banyak retakan di bagian luar cincin, menyerupai jaring laba-laba karena cincin itu tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Namun, memegang cincin di tangannya, Yan Zhao Ge samar-samar masih bisa merasakan panas yang terkandung di dalamnya. Yan Zhao Ge menyipitkan matanya, memfokuskan pikirannya untuk perlahan-lahan tenggelam di dalam ring. Pemandangan di depan matanya langsung berubah. Pertama adalah kegelapan pekat. Selanjutnya, dalam kegelapan di mana seseorang tidak dapat melihat bahkan tangan mereka yang terulur, cahaya tiba-tiba menyala. Cahaya itu sebenarnya sangat lemah, hanya sebaris cahaya redup. Namun, karena lingkungan sekitarnya benar-benar gelap, bahkan satu garis cahaya itu tampak sangat menyilaukan dan menarik perhatian. Melihat dengan hati-hati, tampaknya itu hanyalah percikan api, berkedip-kedip dengan kilauan merah. Percikan api perlahan-lahan bertambah besar dan besar, cahaya api juga menyala semakin terang dan semakin terang saat secara bertahap meluas menjadi bara kecil. Api menyala semakin kuat, kekuatannya semakin meningkat, dari bara kecil, berubah menjadi api besar yang mendominasi yang melonjak tinggi ke langit, sampai akhirnya, itu telah membentuk lautan api yang tak terbatas. Pada akhirnya, kegelapan telah benar-benar lenyap, kilauan api menerangi langit dan bumi karena semua di depan mereka benar-benar dunia api. Semua benda lain tidak ada lagi, hanya meninggalkan nyala api yang berkobar di langit. Yan Zhao Ge menenangkan dirinya, perlahan-lahan melewati lautan api, merasakan konsep dari mana kekuatan mereka berasal. Di sekelilingnya ada api yang berkobar, tetapi mengamati daerah itu dengan hati-hati, dia bisa merasakan bahwa meskipun api ada di sekelilingnya, mereka tidak kacau dan tidak teratur. Seperti gelombang pasang air laut, nyala api juga memiliki denyut nadi dan arah aliran alami. Meneliti dan merenungkannya dengan hati-hati, Yan Zhao Ge secara bertahap sampai pada pemahaman. Api di sekitarnya menelan dunia ini yang awalnya tampak kacau, sekarang tampak terbentuk di depan mata Yan Zhao Ge. Nyala api tampaknya telah mengeras menjadi karakter aneh, berbaris dan mengatur diri mereka sendiri menjadi baris kata yang tak terhitung jumlahnya sebelum berpotongan dan bergerak melewati satu sama lain, mengalir tanpa henti di udara, lapisan dan lapisan bertumpuk satu sama lain. Saat Yan Zhao Ge melihat kata-kata ini, sudut mulutnya secara bertahap melengkung ke atas, kata-kata dari sebelum bencana besar yang diciptakan oleh kaisar iblis api. Meskipun saya belum pernah melakukan penelitian secara khusus sebelumnya, saya masih mengetahui beberapa hukum umum tentang ini. Setengah menebak dan setengah mencoba secara membabi buta, saya juga bisa memahami konten ini. Petik 2 Sudah kuduga, itu memang warisan kaisar iblis api. Yan Zhao Ge tidak tahu apakah dia harus tertawa atau dia harus menangis, sebagai seseorang dari delapan dunia ekstremitas, telah memiliki warisan seperti itu, sekarang saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Ye Jing beruntung atau sial. Petik 2 Dengan hati-hati memindai karakter aneh ini, juga memahami konsep dibalik kekuatan mereka, Yan Zhao Ge secara bertahap mencapai pemahaman di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, ini sangat berbeda dari metode budidaya suku iblis api saat ini. Sebagai ahli sebelum bencana besar, bagian dari warisan kaisar iblis api juga termasuk teknik, satu dao melahirkan banyak. Petik 2 Meminjam satu dao api, dan darinya melahirkan banyak konsep. Yan Zhao Ge berpikir, hanya saja disertai dengan perubahan kondisi mental Ye Jing, metode kultifasinya mulai condong ke arah suku iblis api saat ini semakin banyak. Nyala api melingkar, secara bertahap membentuk pintu tertutup yang besar. Merasakannya, Yan Zhao Ge tanpa sadar mundur dari dunia api, kembali ke dunia nyata. Dia mengaktifkan energi spiritual dari benih Li Yan True Fire, menuntunnya untuk memasuki ring sebagai cincin yang penuh dengan retakan, seolah-olah diberi makan, berkedip sedikit dengan lampu merah samar. Kesadaran Yan Zhao Ge turun ke dalamnya sekali lagi. Sekarang, dia melihat bahwa pintu yang disegel telah terbuka. Di dalam pintu, langit berwarna merah gelap, lahar meletus keluar dari dalam bumi dan menyembur ke segala arah. Adegan akhir dunia yang dia lihat sebelumnya, sekali lagi muncul di depan mata Yan Zhao Ge. Api yang mencakup semuanya perlahan memadat di udara, secara bertahap membentuk gambar ilusi dari dewa api yang sangat besar, kuno dan kuat. Udara bencana besar, kehancuran besar, penderitaan hebat terpancar darinya, terpencil dan kuno, sama sekali berbeda dari gaya delapan dunia ekstremitas saat ini. Hanya karena itu telah dirusak pertama kali oleh Sitai dan kemudian lagi oleh Yan Zhao Ge, cincin itu saat ini lemah secara tidak normal. Entah itu langit merah gelap atau bumi yang dipenuhi lava, dunia api ini dipenuhi dengan banyak retakan hitam pekat, ruang yang tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sementara aura dewa api yang sangat besar itu masih berbicara tentang kekuatan asal-usulnya serta latar belakangnya, melihatnya sekarang, itu juga tampak jauh lebih mirip kabut dan ilusi daripada sebelumnya. Yan Zhao Ge bertemu dengan tatapan dari dewa api yang sangat besar itu. Dalam pandangannya, seolah-olah emosinya tak telah muncul. Bentuk kehidupan yang kuat tampak seperti itu adalah eksistensi sejati dari dunia ini, bukan hanya sepotong aura, bayangan dari dirinya yang dulu. bertemu dengan tatapannya, Yan Zhao Ge merasa emosinya sedikit dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia menjadi sangat temperamental dan tidak stabil, perasaan mudah tersinggung mengalir di dalam hatinya karena dia hanya ingin menghancurkan dan melampiaskan. Tatapan Yan Zhao Ge berkedip saat dia menstabilkan pikirannya. Emosi negatif kekerasan itu langsung dipadamkan. Api yang mencakup semuanya sekali lagi mengambil bentuk banyak karakter kuno yang aneh, berbaris di depan mata Yan Zhao Ge. Menatap karakter ini, Yan Zhao Ge perlahan mengartikan Kitab Suci Api Surgawi. Bukan. Saat dia terus menguraikannya, garis karakter ini berubah menjadi banyak garis api mengalir di dalam tubuh Yan Zhao Ge. Yan Zhao Ge hanya bisa merasakan bahwa meridian dari seluruh tubuhnya menjadi sangat panas sebagai akibatnya, karena sisaki dari api sejati li yan yang masih berada di dalam semua lubangnya menjadi semakin gelisah. Seolah-olah tumpukan kayu bakar yang tak terhitung jumlahnya telah bersentuhan dengan percikan api, ingin menyala bersama sekaligus. Ekspresi Yan Zhao Ge tenang karena di dalam samudera ki dantiannya, masaki yang kacau yang tersembunyi di bawah lapisan dan lapisan ki yang jernih tiba-tiba berputar secara terbalik. Perasaan panas terik yang meresap ke seluruh tubuhnya langsung menemukan tujuan, seperti seratus sungai memasuki lautan, itu menyatu ke arah masaki yang kacau dalam dan tian yan Zhao Ge sekaligus. Aliran panas akhirnya mengembun menjadi benih api di dalam masaki yang kacau yang berkedip-kedip dengan cahaya api yang redup. Ki jernih yang dihasilkan melalui seni mendalam ki jernih berkumpul perlahan, karena masaki yang kacau itu disembunyikan sekali lagi. yan Zhao Ge tersenyum. Dari kitab suci rahasia tertinggi yang telah disimpan di dalam istana surgawi, dia telah memilih untuk berkultivasi dalam kitab suci surgawi yang tak tertandingi. Selain seberapa kuatnya itu, salah satu alasan utama untuk ini adalah karakteristik utama khusus yang dimilikinya. Kekacauan tidak ada bandingannya. Ia tidak memiliki awal dan akhir, mampu mentolerir semua hal, melahirkan semua hal, memusnahkan semua hal. Poin terkuat dari kitab suci surgawi yang tak tertandingi adalah toleransinya yang ekstrim, mampu menyimpan, mengakumulasi, dan pada dasarnya mengasimilasi kitab suci bela diri lainnya ke dalam dirinya sendiri sementara tidak mengungkapkan jejak apapun dari ini, apalagi mampu meniru serta berali antara kata-kata yang dimiliki seni setelah asimilasi selesai. Seperti garis keturunan langsung Clear Key Profound Art dari Broadcrete Mountain. Seperti kitab suci api surgawi suci ini. Dalam budidaya di dalamnya, dia secara alami tidak akan menjadi seperti Ye Jing. Yan Zhaoge mengangguk sedikit. Kitab suci api surgawi memang memiliki wilayah yang unik. Kebetulan itu juga akan berguna dalam eksperimen yang akan datang. Saat dia kembali ke dunia nyata, Ahu saat ini sedang berdiri di samping, menatap kekejauhan. Yan Zhaoge menyimpan cincin itu, dirinya juga menatap kekejauhan. Di sana, belahan hitam masif yang terbalik dan hitam menelan langit dan bumi yang tak terbatas. Itu tepatnya domain Twilight Dark Moon unik dari Twilight Lord Clan Matahari Suci. Di belahan bumi, cahaya kemasan berkaca-kaca berkedip tanpa henti. Seiring waktu berlalu, cahaya kemasan yang mengkilap semakin terang dan semakin terang. Sekarang, itu mulai menembus keluar dari belahan bumi. Akhirnya, retakan muncul di bagian atas belahan bumi saat mulai pecah, cahaya kemasan naik ke langit. Sosok samar dapat dilihat di tengahnya, tampaknya naik perlahan ke udara. Paman magang tertua benar-benar adalah paman magang tertua, Yan Zhaoge memuji saat Ah Hu di sampingnya menganggup berulang kali setuju. Namun, ekspresi Ah Hu segera berubah saat dia berbalik untuk melihat kekejauhan. Dari sana, tampaknya ada aura kubah yang kuat yang saat ini mendekat, menutupi langit dan menutupi bumi. Dari maksud tinju yang terkandung di dalamnya, ternyata itu adalah seseorang dari klan Matahari Suci. Kultivasi pendatang baru, bahkan lebih tinggi daripada Tua Light Lord. Ah Hu berkata dengan nada rendah, aku khawatir, itu adalah kakek dari Xiaosen. Yan Zhaoge sama-sama memandang ke arah itu, ekspresi jauh di wajahnya. HSSB 100, hal-hal menjadi semakin besar. Aura yang menakutkan dan kuat, menyerupai langit tanpa batas dan laut tanpa batas, perlahan muncul di kejauhan. Di cakrawala yang jauh, cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar, menyerupai matahari yang terbit dari timur saat fajar. Tersentuh oleh cahaya itu, domain malam hitam yang disebabkan oleh Twilight Dark Moon of the Twilight Lord yang awalnya sudah mulai hancur tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Malam hitam akhirnya berlalu, matahari terbit ke langit karena semuanya cerah sekali lagi. Yan Zhaoge melihat kekejauhan, bergumam, warisan klan matahari suci, budidaya dari Grandmaster bela diri kematian melampaui. Petik 2 Tahap keempat dan terakhir dari alam martial Grandmaster dikenal sebagai tahap kematian melampaui. Melampaui kematian, memasuki kesucian. Setelah melangkah ke alam ini berarti bahwa seorang praktisi bela diri secara resmi dapat mulai mempersiapkan terobosan mereka ke dunia martial saint. Secara umum, seperti praktisi bela diri di puncak alam cendikiawan bela diri, tahap koneksi surgawi, sebagian besar master bela diri kematian melampaui akan pergi ke kultivasi terpencil untuk mempersiapkan terobosan mereka. Ahli melampaui kematian jarang aktif di dunia, kebanyakan dari mereka bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi, berharap untuk melangkah melewati batas terakhir dari alam fana, langsung mencapai kesucian. Mencapai kesucian tidak hanya membutuhkan lompatan besar dalam kekuatan, sebagai hasilnya, umur panjang praktisi bela diri juga akan meningkat pesat. Oleh karena itu, master bela diri melampaui mortalitas jarang aktif. Tetapi pada saat ini, tepat di depan matai Yan Zaoge, sepertinya grandmaster bela diri melampaui kematian benar-benar turun. Panbo Tai, penatua agung dari klan matahari suci, Yan Zaoge berkata perlahan, penguasa pemiring barat dari generasi pertama tujuh matahari yang berkuasa, telah pensiun saat melangkah ke tahap melampaui kematian, meneruskan posisinya ke bawah generasi. Kakek Xiaosen, seharusnya dia baik-baik saja. Petik 2. Yan Zaoge berkata dengan santai, di antara master bela diri keabadian yang melampaui, dia dapat dianggap sebagai salah satu yang lebih aktif, terkadang muncul di dunia. Ahu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, Tuan muda, tetua sih sudah mungkin tidak dapat menangani bangkan fakta bahwa masih ada Twilight Lord di sampingnya. Yan Zaoge mengangguk sedikit. Sekarang, sosok berkedip saat seorang lelaki tua kurus muncul di hadapannya. Justru Elder Broadcrete Mountain yang telah membantunya menahan martial Grandmaster dari Sekret Sun Clan serta Ghost Hatchet Elder melalui Golden Curtain Palem sebelumnya. Melihat Yan Zaoge dan Ahu dan juga kepala Yan Su yang dipenggal, pena tua kurus itu sedikit terkejut. Bagaimanapun, pada akhirnya, Yan Su masih menjadi ahli martial Grandmaster, budidayanya tidak kalah dengan elder kurus itu sendiri sedikitpun. Meskipun dia telah terluka parah oleh Si Tai sebelumnya, Unta yang lemah dan sekarat masih lebih besar dari seekor kuda. Namun, Yan Zaoge dan Ahu sebenarnya bisa membunuhnya tanpa membayar harga apapun. Luka pada tubuh Ahu masih disebabkan oleh serangan diam-diam Xiao Shen dengan Sun Reign sebelumnya di Spirit Wind Canyon. Semua ini jatuh ke mata penatua yang kurus, tidak mungkin dia tidak keberatan. Jika dikatakan bahwa mereka telah meminjam kekuatan artefak roh, Yan Su sendiri juga memiliki beberapa. Meskipun itu sama-sama rusak parah oleh Si Tai sebelumnya, dengan artefak roh kelas menengah, Hidden Clear Sun Light Sword, dalam hal persenjataan, Yan Su sebenarnya masih tidak akan dirugikan. Penatua yang kurus kering dengan cepat mengguncang lawan-lawannya dan bergegas ke sini, awalnya percaya bahwa itu sudah menjadi kemenangan selama Yan Zouge dan Ahu bisa memanfaatkan luka Yan Su untuk mengurangi kecepatan pelariannya. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, hasil akhirnya adalah bahwa Yan Su telah dibunuh dengan bersih dan tegas oleh keduanya. Penatua yang kurus itu menghela nafas Yan Zouge, bahkan jika kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Pan Botai secara khusus hadir untukmu. Petik 2 Menyebutkan nama Pan Botai, suara sesepu kurus itu juga agak berat. Nama seseorang, Bayangan Pohon. Pan Botai adalah tetua lama dari klan Matahari Suci, berasal dari generasi yang sama dengan orang suci yang datang dari timur, Desun Kamsis, Huang Guangli serta kepala klan tua Broadcrete Mountain, Heaven Equalling, Yuan Zheng Feng. Sebagai seorang ahli terkenal di antara semua martial grandmaster, dia telah menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu, prestasinya dalam pertempuran yang luar biasa, dan bahkan melangkah ke tahap melampaui mortalitas. Tekanan yang dia bawa kepada orang lain secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Twilight Lord dan East Rising Lord. Tatapan di mana Penatua Kurus memandang Yan Zouge memiliki beberapa emosi yang sedikit rumit. Meskipun dia telah memperkuat Yan Zouge tepat waktu sebelumnya, membantunya menahan martial grandmaster dari klan Matahari Suci, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di hadapan musuh sedikitpun, tentang Yan Zouge telah membunuh Xiao Shen, Penatua yang kurus kering. Masih menyimpan beberapa keberatan. Melihat tatapan tetua, Yan Zouge mendapat gambaran umum tentang apa yang dia pikirkan. Di Broadcrete Mountain, ada kecenderungan pemikiran bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk menghindari konflik dengan klan Sun Suci sebanyak mungkin, diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka saat mereka menunggu kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Jika perlu, sebenarnya tidak masalah bagi mereka untuk membuat beberapa konsesi, hanya memastikan sebanyak mungkin bahwa kepentingan inti mereka tidak dikompromikan. Di antara sesepuh klan lama, dari generasi yang lebih tua, kebanyakan berbeda berpikir seperti ini. Elder kurus di hadapannya, juga salah satu dari mereka. Adapun generasi senior dengan Yandi dan Sitai di kepala mereka, kebanyakan dari mereka malah menganjurkan cara agresif dan progresif. Karena serangan klan Matahari Suci semakin tak terkendali dan tanpa syarat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang mereka lihat, bersikap konservatif dan membuat konsesi setara dengan puas dengan membiarkan klan Sun Suci perlahan-lahan memotong daging mereka dan mengeluarkan darah mereka dengan pisau. Tidak hanya mereka tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan mereka secara diam-diam seperti yang diinginkan oleh generasi yang lebih tua, sebaliknya, mereka akan menjadi stagnan dan tidak bergerak, atau bahkan bergerak mundur. Bahkan jika mereka tidak bergerak mundur, pada saat tlan Matahari Suci serta tempat suci lainnya terus meningkat kekuatannya, mereka sendiri tetap stagnan akan seperti mencoba mendayung perahu melawan arus-arus. The Secret Sun klan tidak pernah, dan tidak akan pernah diam-diam di samping, karena niat baik memungkinkan Broadcrete Mountain untuk terus berkembang dan mengejar mereka, bahkan mungkin melampaui mereka. Jika mereka maju secara konservatif, mempercayakan harapan mereka ke masa depan, itu hampir seperti membangun menara di udara, sama baiknya dengan menyerahkan inisiatif kepada pihak lain di atas piring. Jika seseorang benar-benar ingin berbicara tentang harapan, satu-satunya harapan adalah peristiwa penting seperti invasi skala besar oleh iblis api yang terjadi sekali lagi. Jika peristiwa penting seperti itu terjadi, klan Matahari Suci akan menerima kerugian terbesar. Persis seperti yang terjadi di Broadcrete Mountain dahulu kala ketika mereka berada di puncaknya. Tapi hal semacam itu, siapa yang bisa memprediksi secara akurat? Paman Magang Kedua Yan Zhaoge, Fang Zun, awalnya adalah salah satu dari sedikit anggota generasi senior dari vaksi moderat, juga telah menerima dukungan dari banyak tetua lama dari generasi yang lebih tua sebagai hasilnya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena klan Matahari Suci semakin menekan mereka tanpa pamri, atau mungkin karena kepala klan tua Yuan Zheng Feng serta si Tei ingin bergerak ke arah sikap yang lebih keras, sikap Fang Zun secara bertahap menjadi keras karena ayah, menyebabkan orang-orang dari generasi senior yang semula mendukungnya menjadi sangat kecewa. Sekarang, selain satu sama lain, baik Yandi dan Fang Zun yang bersaing untuk posisi kepala klan sebenarnya juga harus menghadapi tekanan tetua klan lama. Keterikatan dalam plus ini menjadi semakin rumit, sulit untuk dikatakan dalam beberapa kata. apa yang terjadi sebelumnya di Kerajaan Tang Timur dan bagaimana hasilnya sekarang, serta penarikan kembali Feng Yunsheng oleh Yan Zhao Ge adalah sesuatu yang juga didukung oleh Faksi Moderat dengan prasyarat bahwa Feng Yunsheng benar-benar dapat pulih. Sehubungan dengan Tang Timur, sikap mereka agak tidak jelas. Adapun Yan Zhao Ge telah membunuh Xiao Shen sebelumnya, itu benar-benar sakit kepala yang luar biasa bagi mereka. Meskipun mereka harus menyuarakan hal yang sama, satu sikap terhadap dunia luar, secara internal, terhadap Yan Zhao Ge yang dapat menghasilkan kontribusi besar serta menyebabkan masalah besar pada saat bersamaan, generasi yang lebih tua memiliki perasaan yang sangat rumit. Melihat cara Penatua yang kurus berjuang secara internal, Yan Zhao Ge tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, hanya bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana keadaan Penatua Kin dan Penatua Kong sekarang? Penatua yang kurus itu menjawab dengan sederhana, Penatuasi datang lebih awal dari yang diharapkan, dan datang ke sini, dia juga ditemani oleh banyak ahli dari klan kami yang kemudian pergi untuk memperkuat Penatua Kin dan yang lainnya, pada akhirnya mengalahkan dan mengusir kelompok tuan kebangkitan timur. Mereka sudah dekat, bergegas untuk bertemu dengan Penatuasi. Petik 2 Namun, dengan kedatangan Pan Botai, klan Matahari Suci tampaknya telah bangkit dengan momentum serangan balik sekali lagi. Anda adalah target dari semua, kali ini akan sulit. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata perlahan, membunuhku, hanya akan menjadi permulaan. Tujuan pihak lain sebenarnya sudah tercapai. Jika bukan karena fakta bahwa aku membunuh Xiao Shen, apakah mereka membunuhku atau tidak sebenarnya tidak penting lagi bagi mereka. Petik 2 Hanya karena aku membunuh Xiao Shen, Pan Botai secara khusus melakukan perjalanan ke sini. Saat mereka menyaksikan, cahaya di Cakrawala semakin terang dan semakin terang. Di Cakrawala, sebenarnya tampak ada tujuh matahari, membentuk cincin, terbit secara bersamaan.